Intro Hai, first sudaners, kumaka bernah dan mangsa dena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ninggali Film Pada episode kali ini, kita akan membahas alur cerita dari film Legend of Ravaging Dian yang rilis pada tahun 2019 Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya Film pun diawali dengan diperlihatkannya meteor yang telah terjatuh ke bumi Yang mengakibatkan beberapa hewan yang berada di sana menjadi hewan spiritual Yang membuat mereka memiliki kekuatan yang luar biasa setelah terkena dampak dari pecahan meteor tersebut Singkatnya beberapa tahun kemudian, terlihat hewan spiritual itu telah dikendalikan oleh orang-orang jahat dan sedang menyerang patung dewa Para penjaga yang berada di sana langsung melawan hewan tersebut, namun mereka sangatlah kewalahan Dan saat itu datanglah seorang pria misterius yang berudi bernama Yin Chen Yang merupakan Master Ketujuh, yang langsung menggunakan kekuatan esnya untuk melawan mereka Kemudian para penjahat pun langsung mengepung Yin Chen dengan mengatakan Jika kedatangan mereka ke sini ingin menghancurkan patung dewa Agar iblis langit bisa bangkit kembali Mendengar hal itu, Yin Chen pun tak akan membiarkan hal tersebut Dan langsung melawan mereka hanya seorang diri Setelah pertarungan tersebut, Yin Chen pun kembali ke hadapan ketiga tetua pendeta Untuk melaporkan kejadian itu, dan tetua pendeta ini merupakan penguasa dunia sekaligus penjaga patung dewa Agar iblis tidak bangkit kembali Kemudian Yin Chen pun diperintahkan untuk menemukan dan bertemu dengan seseorang pria di kota Huize Yang bernama Kiling Sementara di kota Huize, saat ini terlihat seorang pemuda bernama Kiling Yang sedang melakukan atraksi penjualan esnya Yang membuat semua orang di sana tergagung melihatnya dan ingin membeli es tersebut Setelah itu, ia pun kembali ke dalam kedainya Dan lihat di sana banyak sekali para kultifator datang ke kedai tersebut Yang membuat Kiling terkejut melihatnya Dikarenakan sejak kecil, Kiling sangat berambisi untuk menjadi seorang kultifator yang hebat Yang ternyata para kultifator datang ke sana untuk menunggu dan menangkap hewan spiritual rakun es Yang dikabarkan sebentar lagi akan datang ke sana Namun di saat itu, para kultifator tersebut terlihat bertarung satu sama lain Yang membuat Kiling merasakan ketakutan Dikarenakan beberapa orang di sana terbunuh tepat di hadapannya Kemudian dia pun teringat kembali dengan seseorang misterius yang bernama Yangze Dengan memerintahkannya untuk mencatat nama-nama kultifator di sana dengan imbalan yang cukup besar Kiling pun dengan semangatnya menanyakan nama-nama mereka Namun dengan bersamaan para kultifator di sana kembali melanjutkan pertarungannya Seketika pertarungan itu pun terhenti Setelah seorang wanita cantik bernama Liji yang langsung masuk ke dalam kedai tersebut Dan para kultifator yang melihatnya pun langsung meremehkan kekuatan kultifator wanita itu Yang membuat Liji mendengarnya Langsung menyerang dan membunuh para kultifator yang sudah meremehkannya tersebut Kemudian Kiling yang ketakutan langsung keluar dari kedai itu dan menemui Yangze di kediamannya Yang saat itu ia sangat marah dikarenakan tugasnya dalam mencatat nama-nama kultifator sangatlah berat Sehingga ia pun meminta bayaran kembali yang lebih besar kepada Yangze Dan singkatnya Kiling yang akan kembali ke kedainya Namun ia pun bertemu dengan salah satu kultifator wanita bernama Sen Dan mereka pun mengobrol satu sama lain Saat itu Kiling pun sangat mengagumi semua kultifator Dikarenakan Kiling ingin sekali menjadi seorang kultifator yang memiliki kekuatan super Sehingga Sen yang mendengarnya pun memberikan semangat kepadanya Agar bisa berlatih keras lagi Dikarenakan semua orang pasti bisa menjadi seorang kultifator Dan di malam harinya Terlihat di dalam kedai beberapa kultifator yang tersisa di sana Masih menunggu kedatangan hewan spiritual rakun es Kemudian mereka pun mulai merasakan aura keberadaan rakun es yang sebentar lagi akan datang ke sana Dengan segera Liji pun menggunakan hewan spiritualnya untuk mengecek situasi Dan bahkan Sen juga mengeluarkan laba-labanya Namun di saat itu Liji seketika terbunuh yang ternyata bukan rakun es yang datang ke kota tersebut Melainkan Singa Putih yang merupakan hewan spiritual yang sangat kuat Dengan marahnya hewan spiritual itu pun langsung menyerang Yang membuat semua kultifator di sana seketika membeku Bahkan Singa Putih itu pun langsung memporak-porangrakan seluruh kota Huse Yang membuat semua penduduk di sana mati membeku akibat serangan tersebut Sementara saat itu Kiling dibawa lari oleh Sen untuk menghindari serangan dari Singa Putih yang saat ini masih mengejar mereka Namun beruntungnya mereka menemukan sebuah koa dan langsung masuk ke dalam untuk bersembunyi dari serangan Singa Putih tersebut Dengan bersamaan Yin Chen saat ini sudah sampai di kota Huse Namun dia pun sangat terkejut melihat kota yang ia tuju kini sangatlah kacau Ia pun teringat dengan perkataan tetua pendeta yang memerintahkannya Untuk menemukan Kiling yang berada di kota itu Sedangkan Sen yang merasakan kedatangan Singa Putih ke sana Dengan segera ia pun keluar dari koa tersebut Dan memerintahkan laba-labanya untuk mengikat Kiling ke sebuah tembok Sehingga Sen yang merupakan seorang kultifator langsung menantang bertarung dengan Singa Putih tersebut Namun Sen yang bukan tandingannya dari Singa Putih itu membuatnya harus kalah di sana Setelah bertarung dan mengalahkan Sen Singa Putih itu pun langsung ke dalam koa untuk menemui Kiling dan langsung menyerangnya Singkatnya keesokan paginya Kiling pun terbangun di sebuah padang rumput yang luas Ia pun sangat terkejut dikarenakan telah berada di sana dan melihat seorang pria misterius di hadapannya Dengan rasa penasaran Kiling pun menanyakan keberadaan wanita yang bersamanya tadi malam Dan saat itu Yin Chen tidak menjawab pertanyaan tersebut Namun Yin Chen malah mengatakan jika saat ini ia adalah masternya Dan Kiling harus mematuhi semua perintah darinya Mendengar hal itu Kiling pun terkejut Namun sesaat ia pun teringat dengan perkataan Sen saat itu Jika di dunia ini terdapat tujuh master dan setiap master memiliki seorang murid Dan Yin Chen ini merupakan master yang ketujuh Namun saat itu Kiling menolak permintaan tersebut yang membuat Yin Chen langsung menghukumnya Dikarenakan Kiling tidak mematuhi perintahnya Dan dengan kondisi yang terdesak Kiling pun dengan terbaksa mematuhi apa yang diperintahkan oleh Yin Chen saat ini Di tempat lain, Chen didatangi oleh masternya bernama Yao Ming yang merupakan master kedua Dan master Yao Ming ini dikenal sebagai master pembunuh yang memiliki kekuatan jahat Bahkan Chen yang merupakan muridnya ini harus disiksa dikarenakan gagal menangkap Singaputi Sementara saat itu Yin Chen menjelaskan Jika sebelumnya ia telah diperintahkan oleh tiga tetua pendeta Yang merupakan penguasa dunia Untuk menemukan dan sekaligus menjadikan Kiling sebagai muridnya Oleh karena itu Kiling harus menerimanya Jika saat ini Kiling sudah menjadi murid dari Yin Chen Kiling yang memiliki impian menjadi seorang kultifator Dengan semangat ia pun menerima permintaan tersebut Namun sebelum melakukan perjalanan panjang Mereka pun beristirahat sejenak dan akan makan bersama Di saat itu Kiling yang membuat makanan mencoba untuk meracuni Yin Chen Namun tindakannya itu telah ketahuan Yang membuat racun tersebut mengenai kedua matanya hingga membengkak Tidak terima dengan semuanya itu Kiling pun mencoba menyerangnya Dan Yin Chen juga ikut melawan dengan kekuatannya Namun di saat itu kekuatan es miliknya langsung disedot oleh Kiling Hal tersebut membuatnya sangat terkejut Dikarenakan yang ia tahu Kiling bukanlah seorang kultifator Dan tiba-tiba Singa Putih pun keluar dari tubuh Kiling dan menyerangnya Sehingga pertarungan pun terjadi di sana Yang ternyata selama ini Singa Putih tersebut berada di dalam tubuh Kiling Dan Kiling tidak menyadari hal itu Di tempat lain saat itu Yao Ming memerintahkan Shen yang merupakan muridnya Untuk segera membunuh Feng Hun yang merupakan Master kelima Dan murid dari Master kelima yang bernama Lian Yao Ming selama ini menyimpan dendam kepada Feng Hun dikarenakan ia belum bisa mengalahkannya Bahkan tidak hanya itu Ia pun penasaran dengan kekuatan misterius Feng Hun yang tidak pernah ia gunakan Di saat bertarung melawannya Sedangkan saat ini Yin Chen menyadari jika Kiling memiliki sebuah bakat yang terpendam di dalam tubuhnya Bahkan di tubuh Kiling terdapat hewan spiritual Singa Putih Yang merupakan hewan terkuat saat ini dan banyak diburu oleh semua orang Maka dari itu Yin Chen dengan segera memberikan sebuah kekuatan segel Yang berguna untuk keterikatan antara murid dan Masternya Setelah itu Kiling pun diperintahkan untuk belajar cara mengeluarkan hewan spiritual di tubuhnya Supaya kelak apabila terjadi pertarungan ia bisa dengan mudah mengeluarkannya Dan saat itu Kiling pun mencoba berbagai cara Namun tetap saja ia tidak tahu cara bagaimana mengeluarkan hewan spiritualnya sendiri Yin Chen yang kesal dengan Kiling lalu menendangnya Yang seketika Singa Putih keluar dari sana dan menampakkan diri Kiling yang belum siap dengan semuanya itu hanya bisa berteriak ketakutan Melihat hewan spiritualnya Kemudian Kiling pun dipaksa untuk mencinakan Singa Putih tersebut Dengan rasa takutnya ia pun mencoba mendekati Singa miliknya Namun tiba-tiba Singa itu dengan sangat mudah ia jinakan Dan menuruti segala perintahnya Melihat hal itu Yin Chen pun sangat kagum melihat bakat terpendam yang dimiliki oleh Kiling Oleh karena itu Kiling pun diberikan satu permintaan yang akan dikabulkan oleh Yin Chen Dan Kiling pun menjawab jika ia ingin kembali ke kota Huzeh yang merupakan kota kelahirannya Sehingga Yin Chen pun mengabulkan permintaan tersebut Di dalam perjalanan Dikarenakan Yin Chen yang belum menunjukkan hewan spiritualnya Membuat Kiling meragukan kemampuan Yin Chen yang merupakan salah satu dari ketujuh master Dan mendengar hal itu Yin Chen pun langsung menunjukkan hewan spiritual miliknya Yaitu seekor kelah jengging yang sangat kecil Sehingga Kiling pun menertawakannya Namun tiba-tiba kelah jengging itu membesar Yang membuat Kiling menjadi ketakutan Dan singkatnya mereka pun telah sampai di kota Huzeh Namun terkejutnya Kiling setelah melihat kota kelahirannya menjadi hancur tak tersisa Dan semua penduduk di sana juga tewas terbunuh Seketika ia pun teringat jika penyebab kehancurannya kota ini dikarenakan singa putih Yang saat ini menjadi hewan spiritualnya Hal itu membuatnya menjadi marah kepada singa tersebut Dan menganggapnya sebagai pembunuh yang telah menghancurkan kota kesayangannya itu Melihat kondisi tersebut Yin Chen pun mencoba menasihatinya Dengan mengatakan kepada Kiling Jika masa lalu tidak akan bisa kembali lagi Dan kesalahan singa putih harus bisa dimaafkan oleh Kiling Karena bagaimanapun juga singa putih di saat itu belum memiliki tuan Dan saat ini tuannya adalah Kiling Maka dari itu Kiling harus bisa mengajari hewan spiritualnya tersebut Agar tidak membunuh lagi terhadap orang-orang yang tidak bersalah Sementara di tempat lain Chen pada akhirnya berhasil menemukan keberadaan Lian Misinya saat ini adalah membunuh Lian yang merupakan murid dari Master kelima Dan Chen tanpa basa-basi langsung menyerangnya Namun Lian yang tidak mengetahui masalah tersebut hanya bisa mengindah dari serangan itu Singkatnya saat ini Kiling pun tidak sengaja menemukan Yang Zhe dengan keadaan yang tak berdaya disana Satu-satunya orang yang berhasil selamat dari serangan singa putih kemarin Dan dikarenakan kondisi Yang Zhe yang terluka parah Kiling pun berusaha untuk menyelamatkannya Namun di saat itu Yin Chen tidak setuju jika Kiling membantu pria tersebut Dikarenakan identitas Yang Zhe yang tidak jelas Akan tetapi saat ini Kiling tidak peduli tentang hal itu Dan tetap akan membawanya ke sebuah goa untuk beristirahat Di saat Hendak mencari tanaman obat Yin Chen pun meminta Kiling untuk pergi bersamanya melanjutkan perjalanan ke kota Fean Dan mereka berdua pun berdebat dikarenakan Kiling tidak ingin pergi sebelum Yang Zhe menjadi sembuh Tak lama kemudian Yang Zhe pun datang kesana Dengan kondisi terluka ia pun meminta maaf dikarenakan sudah merepotkan mereka Dan saat itu Yin Chen pun mengingatkannya apabila Yang Zhe berani berbuat macam-macam kepada Kiling Maka ia tak akan segan-segan membunuhnya Singkatnya Yin Chen pun mengampiri Kiling dengan mengatakan jika Yang Zhe telah ia usir Dan mendengar hal tersebut membuat Kiling menjadi marah Dikarenakan bagaimanapun juga Yang Zhe masih dalam keadaan terluka Yin Chen yang merasa keselta segan-segan menyerangnya dengan mengatakan jika Kiling adalah muridnya Dan harus mengikuti apa yang sudah diperintahkan olehnya Yang membuat Kiling hanya bisa terdiam di sara Sementara di tempat lain Diperlihatkannya sesosok master kelima yang bernama Fenghun Dan Fenghun ini merupakan master yang baik hati Yang memiliki kemampuan mencinakan hewan spiritual apapun di muka bumi Bahkan ia juga selalu menyembuhkan hewan spiritual yang terluka dengan kekuatannya itu Dan tak lama kemudian Datanglah hewan spiritual kaki seribu Dan hewan tersebut ternyata milik Yao Ming master kedua Yang sengaja akan menyerang dan membunuh Fenghun di sana Kemudian ikan yang merupakan hewan spiritual yang ditolong oleh Fenghun sebelumnya Datang untuk membantu Sehingga kedua hewan ini bertarung Walaupun ikan tersebut sudah tahu Jika kemampuannya bukanlah tandingan hewan kaki seribu tersebut Yang pada akhirnya ikan itu pun kalah dengan mudahnya Dikarenakan hewan spiritual kaki seribu sangatlah kuat Setelah itu Yao Ming pun muncul di sana Dan melihat kehadirannya Fenghun pun memilih untuk pergi dan tidak ingin bertarung Sementara di tempat lain Kiling tidak sengaja bertemu dengan siluman air Salah satu hewan spiritual yang sedang memakan aura kehidupan milik warga sekitar Melihat keadaan itu Kiling bersama Singaputi pun mencoba menghentikan tindakan siluman air tersebut Bahkan Yin Chen pun membantu mereka dan berhasil mengalahkannya Namun ternyata siluman air bangkit kembali Yang membuat Yin Chen mencoba membunuh kembali siluman itu Dan tiba-tiba siluman air itu merasuki tubuh para warga yang sudah mati Yang membuat mereka semua hidup kembali menjadi mayat hidup Dan langsung menyerang Yin Chen dan Kiling Melihat hal itu Yin Chen pun dengan segera mengalahkan mereka semua Singkatnya setelah kejadian itu Ternyata salah satu warga di sana masih hidup dengan meminta pertolongan Melihat hal itu Kiling yang berencana untuk membantunya Namun Yin Chen tidak pernah setuju jika Kiling membantu orang yang tidak ia kenal Dan keesokan paginya Pemuda yang telah selamat menceritakan semua kejadian itu Yang mana saat itu ia sedang mengambil obat melewati sungai Dan tiba-tiba ada siluman air di sana Dikarenakan ketakutan Ia pun mencoba kembali ke desa untuk memberitahukan kepada warganya Namun ternyata warga di sana sudah dirasuki oleh siluman air Dan langsung menyerangnya Mendengarkan ceritanya itu Yin Chen akan mencari keberadaan siluman air tadi Dengan meminta Kiling untuk menjaga pemuda tersebut Kiling juga diajari sebuah jurus dasar Berupa segel pelindung yang berguna untuk menjaga diri Mendengar hal itu Kiling pun menjadi sangat senang Dikarenakan itu merupakan jurus pertama yang diajarkan oleh masternya Namun saat itu Kiling melepaskan segel tersebut Hal itu membuat siluman air memiliki kesempatan untuk muncul kembali Dan tak menyangka jika siluman air yang mereka cari Ternyata berada di dalam tubuh pemuda tersebut Kiling yang menyadari hal itu segera memanggil singa putih Sehingga mereka pun bertarung di sana Yin Chen yang merasakan Kiling dalam bahaya Ia pun kembali dan melihat Kiling sedang bertarung di sana Namun saat itu ia memilih untuk diam Dan tidak membantunya dalam pertarungan tersebut Di tengah pertarungan Dengan keadaan terdesak membuat Kiling tanpa sengaja bisa mengeluarkan kekuatan es Dan ia pun menggunakan kekuatannya itu untuk mengalahkan siluman air tersebut Dan setelah itu Kiling pun memasukkan siluman air ke dalam sebuah wadah Dengan bertujuan untuk menyegel siluman tersebut Di saat itu Yin Chen pun sudah mencurigai jika Kiling memiliki kemampuan yang bisa mengambil kekuatan seseorang Dan bisa menggunakan kekuatan tersebut Namun disini ia memilih untuk diam dan tidak mengatakan apapun kepadanya Setelah itu ia pun meminta siluman air tersebut untuk diserahkan kepadanya Sehingga Kiling pun memberikannya dan langsung disegel oleh Yin Chen Dengan merubah bentuknya menjadi sebuah es yang ia hadiahkan untuk Kiling Sebagai tanda keberhasilannya mengalahkan siluman tersebut Singkatnya mereka pun menaiki sebuah kapal terbang agar bisa cepat sampai ke kota Fean Di sana Kiling meminta masternya untuk memberitahukan nama-nama ke enam master saat ini Bersamaan dengan murid mereka Yin Chen lalu memberitahukan beberapa nama master beserta muridnya Salah satunya adalah master ke enam yang bernama Sili Yang sudah menghilang beberapa tahun yang lalu Setelah itu ada Fenghun yang merupakan master kelima Dan muridnya bernama Lian Dan mereka berdua merupakan kakak beradik Kemudian ada master keempat yang bernama Lea Yang berada di Aula Langit Dan semua informasi mengenai hewan spiritual atau apapun di dunia ini dikontrol di Aula Langit Dan pasukan Aula Langit ini dibawa kendali tetua pendeta Namun saat itu master ke satu, kedua, dan ketiga Yin Chen tidak memberitahukannya kepada Kiling Singkatnya mereka pun telah tiba di kota Fean dan menginap di sebuah penginapan Kiling pun meletakkan wadah minumannya di atas meja dan langsung beristirahat di sebelah Yin Chen Hal tersebut membuat Yin Chen menjadi marah Dikarenakan ia tidak bisa tidur bersebelahan dengan orang lain Sehingga Kiling diusir dan terjatuh ke bawah yang membuat wadah minumannya terjatuh Dan terlihat roh hitam keluar dari wadah tersebut Yang membuat kekacauan di penginapan itu Dikarenakan mereka semua melihat siluman yang menyerang salah satu orang yang menginap di sana Yin Chen pun dengan segera keluar untuk mengecek yang ternyata itu adalah siluman air Dan Yin Chen merasa heran dikarenakan sebelumnya ia sudah menyegel siluman tersebut Sehingga ia pun mencoba menyegelnya kembali dan membunuh siluman itu Sementara di gerbang makam spiritual Shen masih mengikuti Lian dan akan membunuhnya Sehingga mereka pun bertarung di sana Namun di tengah pertarungan tiba-tiba tanpa sengaja Lian tersedot ke dalam sebuah portal ke makam spiritual tersebut Dan saat ini Yin Chen merasa heran kenapa siluman air bisa bangkit kembali Padahal sebelumnya ia sudah menyegelnya Qi Ling pun mengakui dengan jujur jika sebelumnya ia hanya memberikan setengah dari siluman air tersebut Dan setengahnya lagi masih ia simpan di dalam wadah minumannya Mendengar hal itu membuat Yin Chen menjadi sangat marah kepadanya Dikarenakan akibat tindakannya itu membuat warga di sana terbunuh Qi Ling yang saat itu mengakui kesalahannya dan ia juga tidak menyangka hal ini akan terjadi Melihat Qi Ling yang mengakui kesalahannya Yin Chen pun memaafkannya Dengan meminta Qi Ling untuk tidak melakukan hal seperti itu lagi Singkatnya keesokan harinya Mereka pun berkeliling di kota Fean Untuk mencari penginapan yang murah untuk menghemat uang mereka Dan pada akhirnya mereka pun mendapatkan penginapan di sana Setelah itu Qi Ling pun meminta izin sebentar untuk keluar dari sana Dan sebelum ia pergi Yin Chen pun memberikannya sebuah telur emas Yang dimana setiap tetesan yang diambil dari telur itu harus ditetaskan ke dalam matanya Dengan begitu Qi Ling bisa melihat seseorang yang memiliki kekuatan atau tidak Agar Qi Ling bisa lebih berhati-hati lagi dalam menemui orang yang tidak ia kenal Kemudian ia pun pergi keluar dan tersengaja melihat sebuah turnamen di sana Dan turnamen itu memiliki hadiah yang sangat luar biasa Siapapun orang yang berhasil mengambil bunga merah yang berada di atas Maka mereka berhak menikah dengan sang putri dari kerajaan tersebut Bahkan mereka akan mendapatkan sejumlah uang dan emas yang sangat banyak Sehingga beberapa orang di sana mulai bertarung untuk merebut bunga merah yang berada di atas tersebut Dan saat itu Qi Ling hanya bisa menonton pertarungan itu Namun di sana salah satu wanita yang menyamar menjadi seorang pria bernama Yahuwah Mencoba ikut dalam turnamen tersebut Dan tiba-tiba ia pun berhasil mendapatkan bunga merah Namun Yahuwah terjatuh dari atas dan Qi Ling yang melihat itu segera menolongnya Dan saat itu Qi Ling pun tak sengaja memegang bunga merah tersebut Yang dimana ia menjadi pemenang dalam turnamen itu dan harus menikah dengan putri kerajaan Qi Ling yang baru menyadari hal itu tentu saja menolaknya dan segera pergi dari sana Beruntungnya saat itu Qi Ling pun berhasil menyamar menjadi penjual di pasar tersebut Dan tidak tertangkap oleh para pasukan tadi Namun di sana ada Yahuwah yang sudah mengenali Qi Ling Dengan menanyakan kepadanya kenapa Qi Ling tidak mau menikah dengan sang putri Kemudian Qi Ling pun menjawab jika ia tidak memiliki waktu untuk mengurusi hal seperti itu Dikarenakan ia memiliki kesibukan yang jauh lebih penting Namun di saat Qi Ling akan pergi Anehnya Yahuwah terus saja mengikutinya bahkan ia terus memaksa Qi Ling untuk menikah dengan sang putri Dikerilakan bagaimanapun juga Qi Ling merupakan pemenang dari turnamen tersebut Dan jika Qi Ling menolak maka ia sudah dianggap tidak mematuhi aturan dari sang raja Dan nantinya dia akan dihukum Mendengar hal itu Qi Ling pun dengan terpaksa akan kembali ke dalam turnamen tersebut Di saat itu Qi Ling pun diseleksi kembali dan diberikan beberapa pertanyaan yang sangat mudah Namun di sana Qi Ling dengan sengaja menjawab pertanyaannya dengan jawaban yang salah Agar ia tidak menang dalam turnamen itu Melihat hal tersebut membuat Yahuwah menjadi kesal Dan Qi Ling yang berusaha kabur dari sana pada akhirnya tertangkap juga oleh pasukan kerajaan Singkatnya Qi Ling pun dipaksa masuk ke dalam istana Dan ternyata Yahuwah adalah putri raja itu sendiri yang sengaja menyamar menjadi seorang pria Ia pun sengaja memaksa Qi Ling untuk memenangkan turnamen tersebut Dikarenakan sejak pertama kali bertamu Yahuwah sudah jatuh cinta kepadanya Namun di sana Qi Ling yang terus menolak dan akan pergi dari sana Ia pun langsung dihentikan oleh Yahuwah dengan kekuatannya Dan memaksa Qi Ling untuk meminum arak perjodohan tersebut Dengan begitu Qi Ling yang meminum arak perjodohan bisa dikatakan resmi bertunangan dengan Yahuwah Dan singkatnya keesokan harinya Shen yang sedang menghampiri Yao Ming tiba-tiba ada bisikan suara gaib yang menyuruhnya Untuk membunuh masternya sendiri Sehingga Shen yang terkena hasil tan tersebut langsung menyarang Yao Ming Namun Shen bukanlah tandingan masternya yang membuat dirinya terluka parah dan meninggalkan tempat tersebut Tak lama kemudian datanglah seorang wanita bernama Lea yang merupakan master keempat Di sana ia mengatakan kenapa Yao Ming tidak membunuh Shen dan mencari murid penggantinya Namun Yao Ming menjawab jika ia senang apabila Shen berusaha untuk membunuhnya Dikarenakan hal itulah yang ia butuhkan untuk membangkitkan sifat jahat milik Shen Setelah menemui master kelima Ia pun dengan segera kembali ke aula langit Dan ternyata semua informasi tentang apapun di dunia ini telah tersimpan di ruangan tersebut Oleh karena itu semua orang yang berada di sana memiliki tugas untuk mengumpulkan semua informasi yang ada di dunia ini Dan kemudian memberikan informasi tersebut kepada Lea yang merupakan pemimpin di sana Film pun dilanjutkan dengan Kiling yang berhasil keluar dari istana kerajaan Namun saat itu pasukan kerajaan segera mengejarnya dan akan ditangkap kembali Dengan bersama ninjan juga berada di sana Dan segera membantu Kiling agar tidak ditangkap oleh para pasukan tersebut Sementara itu Yahuwa melihat pasukan kerajaan telah gagal untuk menangkap Kiling Sehingga ia pun berniat akan menangkapnya seorang diri Di tempat lain Kiling yang sudah pergi jauh dari istana kerajaan Saat itu ia pun mencoba mengetes kembali kekuatannya Agar ia terbiasa dan bisa mengendalikan kekuatannya tersebut Di saat dirinya telah terdesak dari bahaya Namun di sana dengan bersamaan terlihat ada beberapa pasukan aula langit Yang sedang mengejar seorang pria bernama Tian Xin Yang saat itu ia sedang berusaha kabur dari pasukan tersebut Dengan mengeluarkan kekuatannya Yang membuat danau di sana menjadi beku Sehingga Kiling yang berada di sana menyangka Jika danau tersebut menjadi beku akibat kekuatannya itu Di saat itu juga Xin pun tak sengaja menemui Kiling Namun di sana Kiling harus bertabrakan dengan Tian Xin Yang saat itu sedang berlari dari kejaran pasukan aula langit Kemudian Yahua yang berada di sana langsung mencoba menghentikan mereka Dan mereka mengatakan jika saat ini sedang mengejar Tian Xin Yang merupakan pengkhianat pasukan aula langit Sementara Tian Xin yang sedang bersembunyi bersama Kiling Langsung memperkenalkan dirinya Dengan alasan jika dirinya merupakan burunan pasukan aula langit Dikerenakan ia membawa sebuah informasi yang sangat penting Yang tak ingin ia serahkan kepada siapapun Maka dari itu ia dikejar dan akan ditangkap oleh mereka Sedangkan saat ini Yahua sedang bertarung melawan pasukan tersebut Dan Tian Xin mencoba untuk membantunya Dikerenakan bagaimanapun juga Tian Xin tidak ingin Yahua Beserta Kiling terlibat dalam permasalahannya ini Singkatnya Yin Chen dipanggil oleh pasukan aula langit Dengan memberitahukan jika Kiling saat ini terlibat sebuah masalah Dikerenakan mencoba membantu Tian Xin yang merupakan pengkhianat Mendengar hal tersebut membuat Yin Chen sangat terkejut Dikerenakan tidak mungkin Kiling terlibat dalam masalah tersebut Sementara mereka yang sudah pergi jauh dari pengajaran Yahua ingin mengajak Kiling untuk kembali ke istana dan segera menikah dengannya Namun Kiling menolak akan hal tersebut Dikerenakan saat ini waktunya tidaklah tepat Yang mana mereka sudah menjadi burunan pasukan aula langit Dikerenakan Kiling bersama Yahua sudah membantu Tian Xin Untuk melarikan diri dari pengajaran pasukan tersebut Setelah itu Kiling bersama Yahua dibawa naik ke dalam kapal oleh Tian Xin Dan terkejutnya Kiling dikerenakan disana ia bertemu dengan Yang Z Yang saat ini telah pulih dari lukanya Ia pun tak menyangka akan bertemu dengannya kembali Dan mereka pun dibawa masuk ke dalam kapal Kemudian Yang Z mengatakan jika Tian Xin merupakan sahabatnya Dan saat ini ia berencana membantunya untuk kabur dari kejaran pasukan aula langit Setelah itu Tian Xin mengucapkan terima kasih kepada mereka berdua Sebagai jantinya ia akan memberitahukan sedikit informasi yang ia ketahui Tentang ayah dari Yahua yang masih hidup Namun disini Tian Xin tidak bisa memberikan informasi lebih Dan apabila Yahua ingin mengetahui keberadaan ayahnya Saat ini ia harus pergi ke aula langit Dengan mencari semua informasi disana tentang keberadaan ayahnya Yang sudah menghilang selama bertahun-tahun Setelah itu Yang Z pun mengajak Tian Xin keluar dari ruangan tersebut Dia pun sangat tidak setuju kalau Kiling berserta Yahua akan pergi ke sana Dikarenakan pasukan aula langit sangat dijaga ketat oleh Leah Yang merupakan master keempat Dan hal itu sangatlah berbahaya Namun saat ini Tian Xin memiliki sebuah rencana Dengan mengetahui sebuah jalan pintas untuk menuju ke sana Singkatnya mereka pun tiba di sebuah tempat Yang dimana Tian Xin mengatakan jika tempat itu adalah jalan pintas Untuk masuk ke dalam aula langit Namun disini Tian Xin tak bisa menggunakan kemampuannya Untuk membuka segel tersebut Dan apabila ia lakukan Maka keberadaannya saat ini akan ketahuan oleh pasukan aula langit Yang pada akhirnya Yahua pun mencoba menggunakan kekuatannya Untuk membuka segel tersebut Sehingga segel itu pun berhasil dibuka dengan sempurna Kemudian disaat berada di dalam Mereka pun menyamar dan mengikuti pasukan aula langit Namun ketika di tengah perjalanan Tian Xin mengatakan jika ia hanya bisa mengantar mereka berdua sampai disini saja Hal itu membuat mereka berpisah disana Dan tibalah mereka berdua di dalam sebuah ruangan informasi milik aula langit Disana terdapat pilar tembok yang berisikan informasi apapun yang mereka inginkan dari seluruh dunia Namun mereka tidak mengataui cara bagaimana menggunakannya Disana mereka sudah melakukan segala cara untuk mencobanya Namun tiba-tiba pilar tembok tersebut seketika menyerang mereka berdua Yang membuat mereka terkurung disana Sementara saat itu Yang Z sedang menunggu Kiling dan Yahua Dan tibalah Shen kesana dengan mengatakan Jika Kiling beserta Yahua telah terkena Cobakan disana Mendengar hal tersebut membuat Yang Z menjadi panik Akan keselamatan mereka saat ini Namun disana Shen meminta Yang Z untuk menemui Yin Chen Dengan meminta bantuannya Dikerenakan bagaimanapun juga Kiling merupakan murid dari Yin Chen Sedangkan Kiling bersama Yahua Yang sudah terkurung tiba-tiba penjaga disana datang ke mereka Dan penjaga tersebut mengira jika yang terkurung disana adalah Tian Xin Yang ternyata yang terkurung saat ini adalah murid dari Master ke-7 dan ke-6 Mendengar hal itu Kiling pun menjadi sangat terkejut Dikerenakan Yahua adalah murid dari Master ke-6 Dan Master ke-6 itu merupakan ayah dari Yahua sendiri Begitu juga dengan Yahua yang baru mengataui jika Kiling merupakan murid dari Master ke-7 Dan singkatnya Yang Z pun menemui Yin Chen Dengan menceritakan semua kejadian yang terjadi saat ini kepada Kiling Mendengar hal itu membuat Yin Chen sangat terkejut setelah mendapatkan informasi tersebut Dengan segera Yin Chen pun pergi menemui Tian Xin Dengan bertanya kenapa Tian Xin menjebak Kiling dan Yahua di Aula Langit Tian Xin yang sudah terpojok lalu mengancam untuk bunuh diri Yang apabila ia mati maka Kiling akan dianggap sebagai buronan pasukan Aula Langit Dan akan terkena masalah besar Sehingga Yin Chen pun terpaksa harus mengikuti perintah dari Tian Xin Agar Kiling bisa selamat dari sana Kemudian setelah itu Yin Chen bersama Tian Xin pun datang ke sana Dengan membuat rencana sebelumnya Yin Chen pun menyerahkan Tian Xin kepada pasukan Aula Langit Dengan syarat agar Kiling beserta Yahua bisa dibebaskan dari penjara tersebut Setelah mereka keluar dari sana Kemudian Yin Chen pun menceritakan jika sebenarnya pasukan Aula Langit tidak boleh menikah Yang ternyata saat itu Tian Xin menceritakan jika ia menyukai seorang wanita Yang waktu itu sempat menyelamatkannya dari kejaran pasukan langit Pertemuan itulah yang membuat mereka saling jatuh cinta Maka dari itu Tian Xin berniat kabur agar bisa menikahi wanita tersebut Singkatnya dengan bersamaan Tian Xin keluar dari Aula Langit dengan kedua matanya yang sudah terluka Shen yang kebetulan berada di sana juga mendapatkan tugas untuk membunuh Tian Xin Namun tak lama kemudian pasukan Aula Langit datang ke sana menyerang Tian Xin dengan kekuatan mereka Dan tiba-tiba wanita yang ia cintai juga datang ke sana untuk menolangnya Namun di sana Tian Xin yang sudah tidak bisa melihat yang seketika menyerang wanita tersebut Dikerenakan mengira wanita itu adalah Shen Hal tersebut membuat kekasihnya itu menjadi tewas dengan tangannya sendiri Setelah menyadari jika yang diserangnya itu adalah kekasihnya Ia pun menjadi sangat bersedih Sehingga ia pun memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri Agar bisa hidup bersama dengan kekasihnya itu di alam sana Dan keesokan harinya Sementara saat ini Yahua mengajak Kiling untuk mendatangi sebuah tempat Yaitu gerbang makam spiritual Ia pun menjelaskan jika setiap murid harus memiliki senjata terkuatnya Dan murid yang belum memiliki senjata harus datang ke makam spiritual Untuk mendapatkan senjata mereka sendiri Namun saat ini Yahua tidak mengetahui Bagaimana caranya bisa masuk ke dalam makam spiritual tersebut Dan ia pun menjelaskan jika setiap murid hanya bisa masuk ke sana sebanyak satu kali saja Namun Kiling yang mendengar penjelasan itu Membuatnya menolak untuk mengikutinya Dikarenakan saat ini ia masih belum siap Dengan kemampuannya yang masih lemah Sehingga terjadilah perdebatan di sana Dan di saat itu Kiling tak sengaja terlempar ke sisi pilar tembok Dan masuk ke dalamnya Yang membuat Yahua menjadi sangat terkejut Dikarenakan Kiling tiba-tiba menghilang dari sana Dengan bersamaan Yin Chen yang sedang bersantai Seketika merasakan keberadaan Kiling yang saat ini dalam bahaya Dan singkatnya Kiling sampailah di sebuah tempat misterius Dan mulai berjalan menyusuri goa tersebut Di sana ia pun melihat seorang wanita yang ia tak kenal yang sedang kesulitan Yang ternyata wanita itu adalah Lian Sehingga Kiling pun mencoba untuk menyelamatkannya Dan membawanya menggunakan singa putihnya Dari sinilah mereka saling memperkenalkan diri Sehingga Lian mengatakan jika ia merupakan murid dari master kelima Dan masternya itu merupakan kakak kandungnya sendiri Setelah tiba di pinggir goa Lian pun mengatakan jika tempat itu adalah makam spiritual Dikarenakan sudah berada di sana Mereka berdua pun berniat mencari senjata untuk mereka Dikarenakan saat ini Kiling beserta Lian belum memiliki senjata tersebut Sehingga Lian pun mengeluarkan hewan spiritualnya Dan pergi bersama Kiling menaiki hewan tersebut Sementara itu Yen Chen datang ke gerbang makam spiritual Dengan menanyakan keberadaan Kiling kepada Yahua Dan Yahua mengatakan jika Kiling telah masuk ke dalam makam spiritual Mendengar hal itu membuat Yen Chen meminta tolong kepada Yahua Untuk membantu Kiling keluar dari makam tersebut Dikarenakan dirinya sudah tidak bisa lagi masuk ke sana Yang saat itu Yahua pun akan membantunya Namun Yen Chen harus berlutut memohon di hadapannya Dengan bercancis jika Yen Chen mengizinkan Kiling Untuk menikah dengannya nanti Yen Chen yang tidak punya pilihan lain Ia pun dengan segera menerima permintaan itu Yang padahal Yahua hanyalah bercanda Sementara di tempat lain Yao Ming telah berhasil menemukan Fenghun Yang merupakan master kelima di sebuah hutan Dan ia pun berencana untuk membunuhnya Yang saat itu Yao Ming meminta Fenghun Untuk mengeluarkan hewan spiritual miliknya Namun disini Fenghun tidak mau mengeluarkannya Dikarenakan ia tidak ingin menyakiti hewan spiritual yang ia miliki Sehingga pertarungan pun terjadi Di dalam pertarungan tersebut Yao Ming berhasil menaklukkan Fenghun dengan membuatnya tidak berdaya Dan saat itu Yao Ming terus saja menyuruhnya untuk mengeluarkan hewan spiritual milik Fenghun Dikarenakan ia sangat merasa penasaran Namun tetap saja Fenghun tidak mau mengeluarkannya Dan tak lama kemudian datanglah roh yang selalu membantu Fenghun Dan Yao Ming pun mencoba untuk menyerangnya Namun roh tersebut sangatlah kuat Bahkan Yao Ming harus kehilangan sebelah tangannya dalam pertarungan tersebut Yang pada akhirnya Yao Ming yang kalah bertarung dan terluka parah dengan segera pergi dari sana Dikarenakan disana terdapat beberapa hewan spiritual datang mengampirinya Yang mencoba untuk membunuhnya Dan setelah berhasil mengalahkan hewan spiritual tersebut Saat itu ia pun memanggil nama Shen agar untuk segera menghadap kepadanya Dan singkatnya Shen yang mengetahui hal itu dengan segera berlari menemui masternya Namun disana ia pun melihat banyak sekali hewan spiritual yang sudah tewas terbunuh oleh masternya tersebut Sementara di makam spiritual terlihat Lian berhasil menemukan senjatanya Dengan sekuat tenaga ia pun berusaha untuk mengambil senjata rantai tersebut Tak lama setelah itu Yahuwa pun berhasil menemui mereka Dan berencana ingin merebut senjata itu dari Lian Namun disana Kiling mengatakan jika senjata itu milik Lian dan Yahuwa tidak boleh merebutnya Yahuwa yang kesal ia pun berbohong kepada Kiling Jika saat ini masternya yaitu Yin Chen sedang dalam bahaya Mendengar hal tersebut Kiling pun dengan segera pergi dari sana untuk membantu masternya itu Namun disaat dalam perjalanan ia pun baru menyadari Jika saat ini tak bisa keluar dari makam tersebut Sehingga ia pun kembali untuk menemui dan menanyakan jalan keluar kepada Yahuwa Dan disaat telah sampai di sana Ternyata semuanya itu hanyalah rencana dari Yahuwa Agar ia bisa merebut senjata milik Lian Namun saat itu Yahuwa pun kalah dalam pertarungan tersebut Dan tidak berhasil mendapatkan senjata itu dari tangan Lian Yahuwa yang terluka parah Membuat Kiling mendekatinya untuk menanyakan keadaannya saat ini Namun saat itu Yahuwa mengeluarkan kekuatannya Yang seketika bisa menyembuhkan luka di tubuhnya Setelah itu mereka bertiga pun memulai melakukan perjalanan di makam spiritual Dengan mencari senjata untuk Kiling dan Yahuwa Disini Kiling bersama Lian memiliki hewan spiritual Namun Yahuwa masih belum memilikinya Sehingga ia pun menumpang di Singaputi Di dalam perjalanan mereka Tak sengaja melihat dua kecil yang terdapat hewan spiritual yang terjebak di dalamnya Melihat hal tersebut Yahuwa pun turun ke bawah Agar bisa menjadikan hewan spiritual itu menjadi miliknya Namun ternyata itu bukanlah hewan spiritual Melainkan sebuah senjata busurupana Dan ia pun menjadi senang dikarenakan mendapatkan sebuah senjata Namun saat itu ia pun terjatuh dari sana Yang membuat Kiling segera mengejarnya untuk menyelamatkannya Di tempat lain Yau Ming yang saat ini berada di sungai emas yang bertujuan untuk mengembalikan tangannya Namun sen yang berada di sana kembali divisikan oleh suara gaib Yang menyuruhnya untuk membunuh Yau Ming Suara itu pun berasal dari arah cermin raksasa milik Yau Ming Mendengar suara bisikan tersebut pikirannya pun mulai terhipnotis dan mulai menyerang Namun tetap saja Yau Ming pun berhasil mengalahkannya dan membuat Sen kembali tersadar Setelah Yau Ming pergi Sen pun merasa aneh suara gaib itu milik siapa Dan kenapa pikirannya bisa terhipnotis untuk membunuh Yau Ming Sementara Kiling dan yang lainnya sedang dalam perjalanan Di sana mereka melihat ada sebuah pintu besar yang membuat mereka penasaran Dan ingin mencoba masuk ke dalamnya Namun ketika mereka sudah berjalan langkah demi langkah Tiba-tiba Yau Ming dan Sen terluka akibat efek dari asap putih yang berada di sana Sehingga dengan segera Yau Ming pun menyembuhkan lukanya sendiri Dan ia juga menyembuhkan luka milik Lian Dari sinilah mereka menyadari jika asap putih itu sangatlah berbahaya Namun anehnya tubuh Kiling baik-baik saja Oleh karena itu Kiling pun berinisiatif untuk menggendong mereka satu persatu Agar bisa masuk ke dalam Setelah itu mereka pun melihat sebuah tembok besar di sana Yang seketika Lian merasakan di balik tembok tersebut terdapat banyak sekali senjata Dan tanpa berpikir panjang Yahuah pun mencoba menghancurkan tembok tersebut Yang tanpa mereka sadari terdapat monster cacing yang menjaga tempat itu Yang saat ini telah terbangun akibat ulah dari mereka Kemudian mereka pun berada di sebuah jembatan yang banyak sekali Pedang yang tertancap di sana Dan Kiling mencoba mencari pedang yang terbaik untuk mencadi senjatanya Namun tiba-tiba monster cacing telah bangkit dari tidurnya dan langsung menyerang mereka Ia pun mencoba melawan menggunakan sebuah tombak yang ia ambil dari sana Namun ternyata tombak tersebut terbelah menjadi dua Dan ia pun terjatuh ke jurang Di saat terjatuh Satu persatu pedang di sana langsung ia ambil Namun pedang yang ia ambil tidak ada satupun yang bisa menghancurkan monster cacing tersebut Yang pada akhirnya ia pun tak sengaja memegang sebuah pedang yang terlihat cukup kuat Dan benar saja pedang itu pun berhasil memotong tubuh monster cacing tersebut Dengan sekali tewasan Di saat ia melihat pedang itu Dengan bersamaan ia pun teringat di masa kecilnya dulu yang akan ditangkap oleh sekelompok orang misterius Beruntungnya tiba-tiba di sana ada seorang pria misterius yang menyelamatkannya Dengan menggunakan pedang tersebut Di tempat lain Yin Chen saat itu tak sengaja bertemu dengan Yao Ming di sana Dan dikarenakan mereka tak saling akur Mereka berdua pun hampir saja bertarung Namun saat itu Yao Ming tersadar Dikarenakan saat ini ia sedang terluka Dan mustahil baginya bisa mengalahkan Yin Chen Sementara Yin Chen yang tidak peduli akan hal itu Dengan segera ia pun pergi dari sana Dari sinilah Yao Ming menceritakan kepada Chen tentang masa lalu dari Yin Chen Yang sebenarnya Yin Chen itu merupakan seorang murid dari master ke satu yang bernama Zimei Dan Zimei merupakan master nomor satu yang paling terkuat diantara para master lainnya Bahkan dia memiliki tiga murid yang diantaranya adalah Yin Chen Yang saat itu Yin Chen pun merupakan seorang murid yang paling kuat Bahkan tetua pendeta pun menganggapnya seperti itu Oleh karena itu di saat dulu Zimei bersama ketiga muridnya bertarung melawan Raja Iblis Yang pada akhirnya Raja Iblis tersebut pun berhasil mereka segel hingga sampai saat ini Namun di saat itu Zimei harus tewas di dalam pertarungan tersebut Begitu juga dengan kedua muridnya dan hanya tersisa Yin Chen seorang Namun efek dari pertarungan itu membuat Yin Chen kehilangan ingatannya Sehingga ketiga tetua pendeta mengusulkan untuk mengangkat Yin Chen sebagai master ketujuh Dikarenakan mereka telah mengakui kehebatan kekuatan yang berada di dalam tubuh Yin Chen Sementara di tempat lain Kiling bersama lainnya masih saja bertarung melawan monster cacing tersebut Dan mereka bertiga pun pada akhirnya terjatuh ke dalam sebuah curang Yang berisikan monster cacing yang begitu banyak sekali Dengan segala kemampuan mereka mencoba membunuh monster cacing tersebut Namun itu hanya sia-sia dikarenakan cacing itu begitu banyak Sementara saat ini Yin Chen bersama Feng Hun menemui roh yang selalu membantu Feng Hun Yang dimana roh tersebut ternyata merupakan salah satu dari tetua pendeta Yang diketahui tetua pendeta terdapat tiga orang Di senaro tersebut menceritakan jika saat ini ia sedang terluka Dikarenakan terlalu lama keluar dan berpisah dengan kedua tetua pendeta yang lainnya Dan saat itu ia pun mengatakan jika Kiling Lian beserta Yahua saat ini sedang diserang oleh monster cacing yang berada di makam spiritual Mendengar hal tersebut Yin Chen beserta Feng Hun menjadi sangat khawatir Sedangkan Kiling dan yang lainnya saat ini sedang berusaha untuk bisa keluar dari curang tersebut Namun tiba-tiba pedang yang didapatkan oleh Kiling seketika bersinar Dan membuka jalan untuk mereka keluar dari sana Singkatnya mereka pun akhirnya berhasil selamat Yang saat itu Kiling pun sangat bangga dengan pedang miliknya Dan saat ini mereka berada di depan gerbang jalan keluar dari makam spiritual Namun di sana terdapat dua pintu yaitu pintu kehidupan dan pintu kematian Yang satu-satunya orang yang mengetahui yang mana pintu kehidupan adalah Yahua Namun di sini Yahua tidak mau memberitahukannya Sehingga Lian sangat marah kepadanya dan langsung menyerangnya Dikarenakan terdesak Yahua pun langsung menunjukkan jika pintu kehidupan berada di sebelah kiri Namun di sana Yahua tak sengaja langsung mendorong Lian ke arah pintu kematian Dan hal tersebut membuat Kiling sangat marah kepadanya Dikarenakan Yahua telah membunuh Lian Yahua yang melihat hal itu pun merasa sangat bersalah Dikarenakan pada awalnya hianya bercanda Kemudian Kiling pun memilih pintu kematian untuk menyelamatkan Lian Sementara Yahua memilih pintu sebelah kiri yang merupakan pintu kehidupan Namun tiba-tiba di saat ia masuk Ia pun bertemu kembali dengan Lian yang langsung menyerangnya Yang seketika Yahua pun justru merasa bingung kenapa ia bisa bertemu kembali dengan Lian Dan dari sinilah mereka menyadari jika kedua pintu itu sama saja Tak lama kemudian mereka pun bertemu dengan seorang wanita misterius Yang ternyata wanita tersebut adalah Liji Salah satu kultifator yang tewas dibunuh oleh singa putih di waktu dulu Dan saat ini ia sedang menyandra Kiling yang membuatnya tak mau untuk melepaskannya Sehingga mereka pun bertarung di sana untuk menyelamatkan Kiling Di dalam pertarungan itu Lian beserta Yahua terlempar ke dunia lain Dan tak ingin kehilangan Kiling Lian pun menggunakan senjata rantainya untuk menarik Kiling dari sana Sementara Liji yang kesal ia pun langsung menggunakan kekuatannya untuk menyerang mereka Namun di sana mereka berdua telah berhasil menahan serangannya tersebut Yang ternyata dunia itu merupakan alam baka untuk para kultifator yang sudah mati Setelah itu Kiling pun meminta mereka berdua untuk mencari jalan keluar Sedangkan ia akan melawan Liji agar bisa mengalihkan perhatiannya Dan ia pun memanggil nama Liji dan saling kejar pun terjadi Namun di saat dia sedang terpojok Kiling pun mengeluarkan hewan spiritualnya Dan Liji pun langsung teringat jika yang membunuhnya waktu dulu adalah singa putih tersebut Dikarenakan menyimpan dendam Ia pun berusaha membunuh singa putih itu Yang membuat singa putih hampir kalah melawan hewan spiritual milik Liji Dikarenakan kemampuan singa putih menjadi berkurang di saat berada di alam tersebut Tak lama kemudian sebuah kain hitam menyelamatkan Kiling dan membawanya pergi dari tempat itu Orang misterius itu pun mengetahui jika Kiling merupakan murid dari Yin Chen Namun disana ia langsung bertanya kepada Kiling Apakah Yin Chen yang merupakan masternya itu sudah mengajarkan jurus kekuatan kepadanya Dan Kiling pun menjawab jika ia belum diajarkan tentang apapun Yang membuat pria itu yang mendengarnya langsung tertawa Dikarenakan ia mengetahui sifat asli Yin Chen yang bersikap dingin dengan siapapun Oleh karena itu ia pun mengajarinya beberapa jurus kekuatan yang berguna untuk Kiling nantinya Namun hanya dengan satu kali melihat Kiling pun berhasil mengikuti setiap gerakan yang diajarkan oleh pria misterius tersebut Dan hal itu membuat pria misterius ini menjadi sangat terkejut Dikarenakan Kiling memiliki kemampuan bakat di dalam tubuhnya Namun sebelum dirinya pergi Ia pun mengatakan jika saat ini ia merupakan seorang manusia dan belumlah mati Dan ia pun meminta kepada Kiling untuk merahasiakan pertemuan mereka saat ini Dan setelah itu ia pun pergi dari sana meninggalkan Kiling seorang diri Film pun dilanjutkan dengan Kiling yang bertemu kembali dengan Yahua Besertalian Namun saat itu ia sangat terkejut dikarenakan tangan Yahua sebelahnya telah putus Di sana Lian pun mengatakan jika mereka tadi diserang oleh sesosok siluman yang kuat Yang membuat tangan Yahua terkena serangan dari siluman tersebut Dan setelah itu Yahua pun dengan segera memulihkan tangannya kembali dengan kekuatannya itu Beberapa waktu kemudian Liji pun datang kembali dengan berniat untuk membunuh mereka bertiga Dan saat itu Kiling mengeluarkan kekuatannya yang baru saja ia pelajari dari pria misterius sebelumnya Dan hal itu pun membuat mereka semua terkejut dengan kemampuannya itu Namun itu tidaklah cukup untuk melawan Liji Dan tiba-tiba pria misterius lainnya datang kembali untuk menyelamatkan mereka Dengan hanya sekali serangan membuat Liji yang seketika musnah di sana Yang ternyata pria tersebut bernama Kila yang merupakan master ketiga yang memiliki kemampuan untuk membuat sebuah dimensi Dan kedatangannya saat ini ingin membawa mereka bertiga keluar dari alam tersebut Yang pada akhirnya mereka pun telah berhasil keluar dari alam baka itu Dan mereka pun memperlihatkan senjata yang mereka peroleh dari makam spiritual kepada para masternya masing-masing Singkatnya Kiling pun kembali ke penginapan dan di sana Yin Chen pun memberikan sebuah baju baru kepadanya Yang hal itu membuat Kiling menjadi senang Di saat itu mereka pun memperlihatkan senjatanya masing-masing Yang membuat Kiling terkagum dengan senjata milik Yin Chen yang begitu hebat Bahkan di sana Yin Chen memiliki senjata lebih dari satu Setelah itu Kiling pun sebenarnya ingin menceritakan pertemuan ia dengan pria misterius saat berada di makam spiritual Namun di sini ia memilih untuk diam dikarenakan pria misterius itu meminta Kiling Untuk merahasiakan pertemuan mereka Singkatnya keesokan harinya Mereka semua pun berkumpul di tepi pantai Dan saat itu Kila mengeluarkan kekuatannya untuk menteleportasi mereka semua kembali ke kota Setibanya di sana Kiling pun merasa senang melihat tempat tersebut Dikarenakan ia baru pertama kali melihat pemandangan ibu kota yang sangat indah Setelah itu mereka semua berada di penginapan dan tinggal di sana Namun Yin Chen beserta Fenghun akan pergi bertemu tetua pendeta untuk menanyakan Kenapa Yao Ming selalu berusaha membunuh Fenghun Selama berada di penginapan mereka bertiga dilarang untuk keluar kamar Dan harus menyembunyikan aura kekuatan mereka Dikarenakan saat ini nyawa Lian sedang diincar oleh Yao Ming Namun mereka bertiga yang dilarang untuk keluar kamar Justru memikirkan cara keluar dari kamar tersebut Dan saat itu Lian memiliki sebuah ide Dengan menggunakan telur emas maka ia bisa melihat siapa saja orang yang memiliki kekuatan Dengan begitu mereka pun bisa mengintari orang-orang tersebut agar bisa aman di saat berjalan di ibu kota Sehingga mereka pun dengan segera pergi dari sana Supaya tidak dicurigai Kiling pun mengajak mereka untuk membeli pakaian baru Agar penampilan mereka tidak memperlihatkan seperti seseorang yang memiliki kekuatan Dengan waktu bersamaan Yin Chen pun bersama Fenghun telah sampai di istana tetua pendeta Namun penjaga di sana melarang mereka berdua untuk menemui tetua pendeta Dikarenakan saat ini ketiga tetua pendeta sedang bermeditasi Yang pada akhirnya mereka pun keluar dari sana Namun tiba-tiba Yao Ming datang menyerang Fenghun untuk membunuhnya Dan sementara Yin Chen yang akan membantu dihentikan oleh Leah Singkatnya mereka bertiga pun yang kembali ke penginapan langsung diketahui oleh para masternya Namun di sana Kiling mencoba memberikan alasan jika mereka hanya keluar untuk membeli pakaian Di malam harinya saat itu Yahuwa pun tidak bisa tidur Dan ia pun secara diam-diam keluar dari penginapan untuk mencari udara segar Tanpa disadari penginapan itu didatangi oleh pria misterius untuk mencuri barang milik Yahuwa Kiling yang akan ke toilet tidak sengaja bertemu dengan pria tersebut Dan melihat terdapat tanda di tangannya Namun di sini ia pun tidak peduli Dikarenakan berpikir orang itu merupakan warga biasa yang juga menginap di tempat tersebut Dan keesokan paginya Yahuwa pun sangat terkejut dikarenakan barang miliknya telah hilang dari tempatnya Sehingga Kiling pun sesaat teringat Jika semalam memang ada pria misterius yang memiliki tanda di tangannya Sehingga ia pun curiga jika orang tersebut adalah pencurinya Di saat itu Yahuwa pun sangat bersedih Dikarenakan salah satu barang tersebut milik peninggalan ibunya yang sangat berharga baginya Di sana Lian pun mengatakan jika ia berjanji akan menemukan pencurinya Dan akan mengambil kembali barang milik Yahuwa Di tempat lain Saat ini Yao Ming sedang menyembuhkan luka di tubuh Leah Dan sesaat mereka teringat di masa lalu Di saat pertama kali mereka bertemu Terlihat Yao Ming berserta Leah berada di jurang kematian yang terpisah Dan saling membunuh satu sama lain Agar bisa bertahan hidup Setelah itu Yao Ming dan Leah yang bertahan Hingga air mencoba keluar dari sana Dan tersengaja bertemu Mulai dari sinilah pertemuan awal mereka Yang berujung Yao Ming menjadi master kedua Dan Leah menjadi master keempat Di tempat lain Ki Ling yang kembali melihat Yahuwa dan Lian sudah tidak ada berada di kamar Ia pun curiga jika mereka berdua Saat ini pasti sedang menyelidiki pencurita di malam tanpa mengajaknya Sementara saat itu Yao Ming akan membawa Leah pergi ke danau emas untuk menyembuhkan lukanya saat ini Dan ia pun mengajak muridnya bernama Nihong untuk menjaga mereka dari serangan hewan spiritual Sedangkan Lian beserta Yahuwa berhasil menemukan jejak pencuri tersebut Dan Ki Ling pun telah sampai di sana yang telah mengikuti mereka Mereka bertiga pun mulai masuk ke dalam dan berhasil menemukan pencuri itu Namun di sana Ki Ling berhasil disandra oleh pencuri tersebut Yang membuat mereka tidak bisa melakukan apapun Melihat keadaan seperti ini Lian pun terpaksa menggunakan kekuatannya untuk mengalahkan pencuri tersebut Dan Shen yang selama ini mencari Lian pada akhirnya mengetahui posisi keberadaan Lian saat ini Dengan bersamaan Yin Chen pun kembali untuk menemui tetua pendeta Namun ia dilarang untuk masuk dan hanya boleh berkomunikasi dari luar Tak punya pilihan lain Yin Chen pun menanyakan kenapa Yao Ming selalu berusaha untuk membunuh Feng Hun Yang ternyata semuanya itu merupakan perintah dari tetua pendeta itu sendiri Yang menyuruh Yao Ming untuk membunuh Feng Hun Namun saat ini tetua pendeta masih belum memberitahukan alasan tersebut Sementara Shen saat itu sedang dipanggil oleh Yao Ming untuk segera menemuinya Namun setibanya di sana Yao Ming pun langsung mengeluarkan senjata cermin raksasa miliknya Yang dimana cermin itu mengeluarkan seorang wanita yang mirip dengan Shen Dan kemudian Shen pun dipaksa untuk melawan wanita tersebut Di saat dia bertarung Wanita itu pun seketika menyuruh Shen untuk membunuh Yao Ming Dan ternyata orang yang selalu membisikkan Shen untuk membunuh Yao Ming adalah wanita tersebut Diceritakan dahulu Yao Ming beserta Leia yang sudah menjadi seorang master Dan mereka pun kembali ke jurang kematian untuk mencari seorang murid di sana Kemudian Niyong keluar dari jurang kematian dan Leia pun mencoba mengalahkannya agar bisa dijadikan muridnya Namun saat itu Leia kewalahan untuk melawannya Dikeranakan Niyong memiliki tubuh yang sangat kuat Bahkan serangannya pun tidak mempan sama sekali Tak lama kemudian Shen juga keluar dari sana Melihat hal tersebut Yao Ming pun akan menjadikan Shen sebagai muridnya Dan saat itu Niyong pun merasa tidak terima jika Shen diserang Dikeranakan ternyata mereka ini berasal dari desa yang sama Kemudian seketika seorang wanita lainnya pun keluar dari jurang kematian bernama Sun Yang ternyata Sun merupakan kakak dari Shen Dan Yao Ming yang melihat hal itu menjadi sangat senang Dengan berusaha untuk menjadikannya sebagai muridnya Namun ternyata Sun memiliki kemampuan untuk mengendalikan pikiran seseorang Yang membuat Yao Ming seketika tak berdaya Melihat hal itu Leia pun langsung menggunakan kekuatan terlarangnya Untuk membantu Yao Ming disana Namun efek dari kekuatan tersebut membuat Leia terluka parah Singkatnya mereka pun berhasil menangkap Shen dan Sun Namun disana tetua pendeta mengatakan Jika Yao Ming harus memilih salah satu di antara mereka untuk dijadikan muridnya Yang pada akhirnya Yao Ming pun memilih Shen dan membunuh Sun Dikarenakan baginya Sun sangatlah berbahaya Dikarenakan memiliki kekuatan pengendali pikiran Namun sebelum Sun tewas Ia pun mengatakan kepada Shen untuk membunuh Yao Ming nantinya Dan Shen yang melihat kakaknya tewas tentu saja membuatnya sangatlah bersedih Kemudian setelah itu ingatan Shen pun dihapus oleh tetua pendeta Agar Shen bisa mengabdi kepada Yao Ming Dan saat ini roh milik Sun ia masukkan ke dalam cermin miliknya Maka dari itu Shen selalu mendapatkan suara bisikan yang berasal dari Sun agar membunuhnya Di tempat lain Ki Ling yang berada di dalam kota tak sengaja bertemu dengan Shen Ia pun merasa senang dikarenakan terakhir kalinya mereka bertemu di saat melawan singa putih dulu Mereka pun melanjutkan mengobrol di sebuah kedai dan Ki Ling pun bercerita banyak hal Mulai dari ia menjadi seorang murid dari Master ke-7 Hingga singa putih yang menyerang mereka di waktu dulu Yang saat ini sudah menjadi hewan spiritual miliknya Namun di sini Ki Ling belum mengetahui jika Shen merupakan murid dari Yao Ming Yang berencana untuk membunuh Lian Dengan bersamaan Lian pun tak sengaja datang ke kedai tersebut Dan melihatnya di sana Ki Ling pun dengan segera menghampirnya untuk dikenalkan kepada Shen Namun terkejutnya Lian di sana Di saat melihat Shen yang merupakan teman dari Ki Ling Sedangkan Shen yang ingin membunuh Lian seketika tak ingin melakukannya Dikarenakan ia tidak ingin Ki Ling mengetahui identitas aslinya Singkatnya Ki Ling pun mengajak Shen untuk tinggal bersamanya Agar ia bisa memperkenalkan Master ke-5 beserta Master ke-7 kepadanya Mendengar hal itu Lian pun tentu saja tidak ingin itu terjadi Sehingga Lian pun dengan segera pergi dari sana Singkatnya Ki Ling pun mencari Masternya yang belum kunjung kembali Dan saat itu ia pun menggunakan telur emas Agar bisa melihat aura kekuatan yang berada di tubuh orang-orang di sana Namun tiba-tiba ia pun justru tak sengaja melihat beberapa orang yang melintas Dan orang tersebut sangatlah mencurigakan yang membuat Ki Ling berencana untuk mengikutinya Kemudian di malam harinya Terlihat seorang wanita misterius tiba-tiba menyerang warga desa dengan menggunakan lebah iblis Dan pria di sana yang terkena lebah tersebut seketika dikendalikan olehnya Sedangkan dari kejauhan Yin Chen yang melihat hal tersebut mulai mengikuti pria tadi Yang ternyata wanita tadi merupakan siluman lebah yang sedang mengambil aura kekuatan milik perwarga Dan Ki Ling yang berada di sana juga akan menyerang siluman lebah tersebut Namun saat itu langsung dihentikan oleh Yin Chen Yang pada akhirnya mereka berdua pun berencana untuk membunuh siluman di sana Namun siluman lebah itu memiliki kekuatan yang cukup unik Dikarenakan kekuatannya tersebut bisa menirukan kekuatan seseorang Yang membuat Yin Chen pun kewalahan untuk membunuhnya Kemudian Ki Ling menggunakan pedangnya Untuk memotong salah satu kaki milik siluman lebah tersebut Sementara Yin Chen segera menyegel siluman itu Dengan bersamaan keberadaan Feng Yun beserta Lian saat ini sudah diketahui oleh Yeo Ming Dan setelah itu ia pun memerintahkan Shen untuk membunuh Feng Yun beserta Lian Namun beruntungnya Yin Chen dan Ki Ling berhasil datang tepat waktu Dengan menghentikan pertarungan tersebut Kemudian datanglah sebuah perintah dari tetua pendeta Dan menyuruh mereka semua untuk mengadam Dari sinilah Ki Ling mengetahui jika Shen sebenarnya murid dari Yeo Ming Hal itu membuatnya sangatlah terkejut Singkatnya mereka semua mengadam ke tetua pendeta Dalam kemudian Qi La yang merupakan master ketiga datang ke sana Dengan memberikan informasi jika siluman lebah sudah berhasil dibunuh oleh Yin Chen dan Ki Ling Yang ternyata alasan Feng Yun akan dibunuh dikarenakan siluman lebah itu meniru kekuatan milik Feng Yun Dan tetua pendeta mencurigai jika Feng Yun berskongkol dengan siluman lebah Untuk membangkitkan iblis langit Dikarenakan semuanya ini salah paham Tetua pendeta pun memutuskan untuk tidak membunuh Feng Yun Dan memerintahkan Yao Ming untuk berhenti mengejarnya Setelah itu Ki Ling beserta Lian datang ke istana milik Yahuwah Dan mereka pun disuruh untuk menunggu sebentar di sana Saat itu Ki Ling pun menanyakan bagaimana caranya meningkatkan kekuatannya secara cepat Dan sesaat Lian pun mengingat sesuatu dengan mengatakan Ki Ling harus memiliki hewan spiritual kerak ekor batu Dikarenakan hewan tersebut sangatlah langka Yang membuat seseorang bisa menaikkan kekuatan pemiliknya dalam waktu yang sangat singkat Namun hewan tersebut sangatlah sulit untuk ditemukan dan bahkan sangatlah kuat Mendengar hal tersebut membuat Ki Ling menjadi ketakutan dan mengurungkan niatnya menjadi kuat secara singkat Tak lama kemudian Yahuwah pun datang ke sana dan mengajak Lian untuk berlatih kekuatan Namun disana Ki Ling tidak ingin ikut bersama mereka dan pergi dari sana Di tempat lain Master Kila dipanggil kembali oleh tetua pendeta Yang menyuruhnya untuk memberitahukan kepada beberapa Master Jika saat ini Ki Ling, Shen Lian beserta Yahuwah akan memasuki sebuah ujian dengan peraturan yang baru Dan sebelum mereka berempat menjalani ujian tersebut Maka mereka berempat belum dianggap sah sebagai murid sang Master Kemudian Master Kila pun menemui Yin Chen untuk memberitahukan informasi tersebut Jika Ki Ling harus mengikuti ujian agar menjadi sah sebagai seorang murid Sementara saat ini Ki Ling sedang mencari keberadaan Shen Untuk menanyakan apakah ada cara agar ia bisa menaikkan kekuatannya secara cepat Namun disana ia justru terkena jebakan jaring laba-laba Yang ternyata jaring laba-laba tersebut milik Shen yang ia sengaja pasang disana untuk mengerjainya Saat itu Ki Ling pun meminta Shen untuk membantunya berlatih agar bisa meningkatkan kekuatannya secara singkat Namun disini Shen pun menolaknya Dikarenakan di dunia ini tidak ada yang singkat Dan Ki Ling harus berusaha agar menjadi lebih kuat Singkatnya Ki Ling Yahua beserta Lian mendatangi sebuah danau Untuk melakukan ujian yang diberikan oleh tetua pendeta Ujian kali ini mereka harus bisa mengembalikan asap kabut ke dalam danau tersebut Dikarenakan danau itu merupakan sumber pengobatan untuk para warga Namun saat ini danau itu tidak berguna dikarenakan asap kabutnya telah menghilang Dan mendengar hal itu Lian pun dengan segera membuat asap kabut tersebut Di malam harinya di saat mereka sedang beristirahat Terlihat ada seorang wanita kesana Dan mereka ternyata sudah menyadari akan kedatangan wanita tersebut Wanita itu pun mengaku jika ia bukanlah pencuri Melainkan ianya lah warga biasa yang saat ini butuh pertolongan mereka Ia pun bercerita jika kemarin ia bersama warga desanya diserang oleh siluman Yang saat ini membuat semua warga desanya tak bisa hidup lebih dari satu hari Mendengar hal tersebut mereka pun mencoba untuk mengikutinya Dan di saat mereka kesana Ternyata apa yang dikatakannya memang benar Beberapa warga disana sudah banyak yang tewas dikarenakan diserang oleh siluman Satu-satunya cara untuk bisa menyembuhkan warga disana adalah menggunakan danau asap kabut Di tempat lain Master Leia memanggil Sen untuk menghadap kepadanya Ia pun memberikan sebuah pisau dan menyuruhnya untuk membunuh Kiling Lian beserta Yawa Yang pada awalnya Sen tidak mau dikarenakan mereka bertiga merupakan temannya saat ini Namun Master Leia mengatakan jika tetua pendeta yang memerintahkannya langsung untuk membunuh mereka bertiga Sehingga Sen pun dengan terpaksanya akan menuruti perintah tersebut Singkatnya danau asap kabut berhasil diciptakan dan para warga pun disembuhkan di danau itu Kemudian Kiling pun menjadi sangatlah senang Dikarenakan bisa membantu orang yang dalam kesusahan Tak lama kemudian wanita kemarin berlari meminta pertolongan Dikarenakan ia sedang diserang oleh siluman Melihat hal itu Lian pun dengan segera memusnahkan siluman tersebut Yang seketika siluman itu pun berubah menjadi pohon pinus Dan wanita itu mengatakan jika iblis pinus itulah yang menyerang ia bersama warganya di saat dulu Kiling yang melihat pohon pinus itu lalu pergi dari sana dan berencana untuk menjualnya Sementara Lian bersama Yahua mencoba mencari keberadaan siluman lainnya Namun di tengah perjalanan mereka pun dihadang oleh Sen Kedatangan Sen disana membuat mereka merasa heran Dikarenakan perintah untuk membunuh Lian waktu itu sudah dihapuskan oleh tetua pendeta Sen pun menjawab jika saat ini ia mendapatkan perintah baru untuk membunuh mereka semua Sehingga pertarungan pun terjadi disana Di dalam pertarungan tersebut Membuat Yahua dan Lian berhasil dibunuh oleh Sen dengan mudahnya Namun jasad mereka seketika menghilang dari sana Sementara Kiling yang telah kembali dan melihat semuanya itu langsung terdiam Ia pun mendekati Sen dan tidak menyalahkannya Dikarenakan ia tahu jika semuanya ini pasti perintah dari tetua pendeta Kemudian Sen pun mengatakan jika Kiling merupakan salah satu targetnya Namun disini ia tidak mampu untuk membunuhnya Oleh karena itu Kiling pun mempermudah tugas Sen dengan mengambil pisau tersebut dan akan bunuh diri Namun disana Sen tidak akan membiarkan hal itu terjadi Sehingga mereka berdua pun tertusuk pisau tersebut dan menghilang dari sana Di tempat lain Master Lea mengatakan kepada Yao Ming Jika pisau yang digunakan oleh Sen untuk membunuh Kiling Yahua beserta Lian Sebenarnya bukanlah pisau biasa melainkan semuanya itu adalah sebuah ujian Mereka tidaklah mati dan nantinya mereka akan memasuki sebuah dimensi ujian itu Untuk membuktikan kesetiaan para murid terhadap Master mereka Bahkan mereka juga memiliki kesempatan untuk membunuh Master mereka sendiri Mendengar hal tersebut Yao Ming seketika menjadi panik Dikarenakan bisa jadi ia tidak akan selamat Dikarenakan Sen selalu berusaha untuk membunuhnya Singkatnya Lian pun terbangun di sebuah dimensi Disana terdapat sebuah pisau yang tertancap di sebuah makam Dan ada suara gaib yang mengatakan Jika Lian harus memilih salah satu dari dua pilihan Pilihan pertama jika Lian menusukan pisau itu ke segel Masternya Maka Masternya sendiri akan tewas dan Lian yang akan menjadi penerus Master berikutnya Dan pilihan kedua jika ia menusukan pisau itu ke jantungnya Maka ia pun akan tewas disana Mendengar hal itu tentu saja Lian tidak ingin Masternya tewas Dikarenakan Masternya saat ini merupakan kakak kandungnya sendiri Oleh karena itu ia pun memilih untuk bunuh diri disana Selanjutnya adalah Yahua yang juga mendapatkan Harus memilih di antara dua pilihan Yang saat itu Yahua juga tidak ingin membunuh Masternya Dikarenakan Masternya merupakan ayah kandungnya Dan ia pun memilih menusukan pisau tersebut ke dalam jantungnya Sementara Sen saat ini berada di sebuah tempat Dan ia pun harus tetap memilih salah satu di antara dua pilihan Yang saat itu Sen pun terus dihantui oleh suara gaib yang menyuruhnya Untuk membunuh Yao Ming Singkatnya Master Kila pun menjelaskan Jika ujian tersebut merupakan ujian untuk membuktikan kesetiaan para murid terhadap Master mereka Lalu ia pun memilih jika saat ini Sen sudah lulus dalam ujian tersebut Dengan memilih untuk bunuh diri Mendengar hal itu Yao Ming bernafas lega dan segera pergi dari sana Namun saat ini tersisa Kiling yang belum keluar dari dimensi tersebut Ia pun sangat terkejut dikarenakan berada di kota Huise Tempat kelahirannya Dan ia pun mendengarkan suara gaib yang menyuruhnya untuk memilih salah satu dari dua pilihan Di sini Kiling pun menyadari jika semuanya itu adalah ujian Dan ia tidak ingin memilih salah satu dari dua pilihan tersebut Mustahil baginya untuk membunuh Hinchen Dan ia juga tidak akan membunuh dirinya sendiri Sehingga ia pun duduk di sana dan tidak melakukan apapun Balihat hal tersebut Master Kila sangat terkejut Dikarenakan Kiling bisa mengetahui jika dimensi itu merupakan sebuah ujian Ia pun mengatakan kepada Hinchen jika baru kali ini Ada seorang murid yang tidak panik dan tidak membuat pilihan sama sekali Yang saat itu Kiling pun ingat keluar dari dimensi tersebut Tanpa ia harus memilih salah satu dari dua pilihan itu Sehingga ia pun mengeluarkan pedangnya untuk mengajurkan ruang dimensi tersebut Dan tiba-tiba Kiling pun berhasil terlempar dan keluar dari dimensi itu Singkatnya di malam harinya Yang saat itu Yawa sangat marah dengan mengajurkan barang-barangnya di sana Dikarenakan ia pun kesal kepada Masternya yang merupakan ayahnya sendiri yang pergi dan tidak pulang kembali Ia pun menangis di sana Dikarenakan merasa kesepian dan hanya dia seorang yang tidak pernah didampingi oleh Masternya sendiri Dengan bersamaan tiba-tiba patung dewa yang menyegel Iblis Langit pun seketika menjadi retak Dan informasi itu pun telah didengar oleh para warga di ibu kota tersebut Yang tentu saja mereka semua menjadi panik Dikarenakan takut Iblis Langit akan muncul kembali dan membuat kancuran di sana Sementara di tempat lain Master Kila segera dipanggil oleh tatua pendeta Dan menyuruhnya untuk mengecek penyebab kenapa patung dewa bisa retak Ia juga meminta Master Kila untuk menenangkan para warga di sana Agar tidak panik akan masalah tersebut Sementara dikarenakan Kiling yang merasa penasaran mengapa patung dewa bisa retak Secara diam-diam ia pun pergi dari rumah untuk mendatangi patung dewa tersebut Dan di sana tiba-tiba ia pun dibuat pingsan oleh seseorang Namun keesokan harinya ia pun pulang ke rumah dengan kondisi yang baik Dan kebetulan Yinjen pun menanyakannya di sana Tentang Kiling yang semalaman tidak ada di rumah Film pun dilanjutkan dengan Yinjen yang mendapatkan tugas dari tetua pendeta Untuk memperbaiki patung dewa yang saat ini sudah rusak Sehingga ia pun mengumpulkan para murid di sana Kemudian Yinjen pun memberikan tugas kepada Yahuwa Untuk melihat keadaan ke ibu kota Dan Lian diberikan tugas untuk mengecek patung dewa Sementara Kiling beserta Shen menjaga tempat kediaman mereka Singkatnya di malam harinya Yahuwa pun kembali dari tugasnya Dengan melaporkan kepada Yinjen jika kondisi di ibu kota dalam keadaan baik-baik saja Namun di sana Lian masih belum kembali dari lokasi patung dewa Yang membuat mereka khawatir kepadanya Sehingga Kiling pun mengatakan jika di saat kemarin malam Dirinya telah pergi untuk melihat patung dewa Namun tiba-tiba ia dibuat pingsan oleh sekelompok orang misterius Kemudian ia pun mendengarkan percakapan orang-orang tersebut Jika mereka saat ini salah menangkap orang dan harus segera dilepaskan Maka dari itu Kiling saat ini baik-baik saja Tak lama setelah itu Lian pun telah kembali Yang membuat mereka merasa senang Namun di sana Lian melaporkan jika dirinya telah melihat sekelompok orang bertopeng Berada di sekitaran patung dewa tersebut Dan ia mengatahui jika kelompok itu bernama Juba Hitam Oleh karena itu Yin Chen pun memberikan tugas baru kepada Sen Untuk menyelidiki kelompok Juba Hitam tersebut Bahkan ia juga memerintahkan Yahuwa beserta Lian Untuk mencari elemen angin Yang dimana elemen angin itu berguna Untuk memperbaiki patung dewa yang saat ini sudah rusak Namun di sana Kiling kembali tidak mendapatkan sebuah tugas Yang membuatnya kesal kepada Yin Chen Keesokan harinya Kiling pun dipanggil dengan diberikan tugas Untuk mencari elemen air bersama Sen Mendapatkan sebuah tugas Ia pun menjadi sengan dan pergi dari sana Di saat ia bersama Sen berada di tengah kota Sesaat mereka tak sengaja bertemu dengan sekelompok Juba Hitam Dan mereka berdua pun curiga dengan kelompok tersebut Untuk berencana mengikutinya Sementara saat ini Yin Chen menemui Master Kila dengan memintanya untuk menyelidiki kelompok Juba Hitam Sedangkan ia akan memperbaiki patung dewa Dikarenakan saat ini ia sudah menugaskan Kiling untuk mencari elemen air Dan menugaskan Lian beserta Yahuwa untuk mencari elemen angin Yang berguna untuk memperbaiki patung dewa tersebut Setelah Kiling mengikutinya Mereka pun menyadari jika kelompok Juba Hitam itu telah mengambil elemen air Oleh karena itu mereka berdua pun segera mengejarnya dan mereka pun bertarung di sana Namun saat itu Kiling pun terluka akibat pertarungan tersebut Dan kelompok Juba Hitam itu pun berhasil melarikan diri dari sana Kemudian Sen pun mencoba menyembuhkan luka dalam di tubuh Kiling Namun saat itu ia justru terlempar terkena kekuatan yang berada di dalam tubuh Kiling Dan dari sinilah ingatan di masa lalunya secara perlahan mulai kembali Lalu tak lama kemudian Nihong pun datang ke sana Namun Sen yang saat ini dibisikkan suara gaib agar membunuh Yeoming Mulai hilang kendali dan langsung menyerang Nihong Dan sesaat Sen pun tersadar kembali dengan menghentikan penyerangannya tersebut Singkatnya mereka berdua pun kembali untuk memberikan informasi kepada Yin Chen Jika elemen air sudah diambil oleh kelompok Juba Hitam Sehingga Yin Chen pun meminta mereka untuk beristirahat Sedangkan ia akan mengecek patung dewa tersebut Dengan waktu bersamaan patung dewa yang dijaga oleh para penjaga kerajaan pun diserang oleh sekelompok Juba Hitam Dan pertarungan pun terjadi di sana Di tengah pertarungan itu Yin Chen pun telah datang tepat waktu dengan langsung menyegel kelompok tersebut Alangkah terkejutnya Yin Chen Yang ternyata pemimpin kelompok Juba Hitam itu adalah Yang Ze Dan Yang Ze mengatakan jika ia berniat memperbaiki patung dewa tersebut Agar ibu kota menjadi aman Bahkan ia pun menjelaskan jika kelompoknya ini bukanlah penghancur patung dewa Melainkan mereka berniat untuk memperbaikinya Untuk membuktikan semua perkataan tersebut Yang Ze pun mengatakan Jika ia siap bekerjasama untuk mencari pelaku yang sudah merusak patung dewa itu Dan tiba-tiba Qi Ling pun datang ke sana dengan mengatakan kelompok Juba Hitam ini tidaklah jahat Dikarenakan saat ini Qi Ling menyadari jika di depannya ini adalah Yang Ze Yang merupakan temannya sendiri Yang saat itu Qi Ling pun menanyakan keberadaan elemen air tersebut kepada Yang Ze Dan Yang Ze mengatakan jika elemen air itu berada di atas patung dewa Sehingga Qi Ling pun dengan segera naik ke atas dan langsung mengambil elemen air tersebut Setelah berhasil didapatkannya Ia pun menunjukkan kepada semua orang Bahwa kelompok Juba Hitam tidaklah jahat Dan mereka memang berniat untuk memperbaiki patung dewa tersebut Dikarenakan elemen air yang dicuri oleh kelompok Juba Hitam Mereka letakkan di patung dewa Oleh karena itu mereka semua sepakat untuk bersama-sama bersatu dalam memperbaikinya Keesokan paginya Qi Ling pun sangat marah kepada Yang Ze Dikarenakan melakukannya semua ini Dan tindakan yang dibuat oleh Yang Ze membuat tugasnya semakin sulit Namun sebagai ucapan maafnya Yang Ze pun mengajak Qi Ling ke kedai untuk makan bersama Di saat berada di kedai itu Yahuwa beserta Lian datang menghampiri mereka Saat ini mereka pun membahas sebuah misi untuk mengumpulkan ketiga elemen yang tersisa Yaitu elemen angin, api, dan tanah Apabila elemen itu berhasil dikumpulkan Maka patung dewa bisa diperbaiki Dikarenakan menggunakan elemen air saja belumlah cukup Di tempat lain Master Lea menghampiri Master Kila dengan memintanya Untuk segera mencari seorang murid Yang sebenarnya Master Kila saat dulu memiliki seorang murid bernama Li'er Namun saat itu muridnya telah tewas Dan sampai saat ini ia tidak ingin mencari penggantinya Setelah Master Kila pergi dari sana Kemudian datanglah sesuatu wanita yang bernama Li'er Yang ternyata Li'er yang merupakan murid dari Master Kila ini masih hidup Namun di sana belum dijelaskan kenapa Li'er merahasiakan kematiannya tersebut Sementara itu Master Kila yang berada di hutan Mengingat masa lalunya saat bersama Li'er Ia yang saat ini masih belum bisa melupakan Li'er Dengan mengharapkan jika muridnya itu masih hidup Singkatnya Ki Ling beserta teman lainnya berada di sebuah tempat elemen angin Dan misi mereka saat ini harus bisa menangkap elemen angin tersebut Saat itu Yang Zi yang akan memegang sebuah wadah Berguna untuk menyimpan elemen angin tersebut Sementara mereka bertiga mencoba menangkapnya Yang pada awalnya elemen angin tersebut berhasil ditangkap Namun tiba-tiba elemen angin menghilang dan menyisakan sebuah daun Tak lama kemudian Yin Chen pun datang ke sana Dan melihat kedatangannya Ki Ling pun meminta bantuan kepada Yin Chen Namun saat ini Yin Chen tidak mau membantu mereka Dengan mengatakan jika mereka harus berusaha sendiri Akan tetapi dengan bujukan Ki Ling membuat Yin Chen pun berbaik hati Untuk menunjukkan sebuah cara kepada mereka Setelah melihat gerakan tersebut Ki Ling pun pada akhirnya mencobanya Yang pada awalnya ia pun harus gagal untuk menangkap elemen angin tersebut Sehingga ia pun harus menggunakan kekuatannya yang pernah ia pelajari sebelumnya Yang diajarkan langsung oleh seorang pria misterius yang saat ia berada di makam spiritual Melihat hal itu Yin Chen pun sangat terkejut Dan menanyakan kepadanya dari mana Ki Ling bisa menggunakan kekuatan itu Dan Ki Ling pun menjawab jika ia diajari oleh seorang pria misterius saat berada di makam spiritual Mendengar hal itu Yin Chen pun segera pergi dari sana Singkatnya mereka pun kembali ke kedai dan berhasil mendapatkan elemen angin Dan kemudian mereka pun akan melanjutkan mencari dan menangkap elemen tanah Setelah itu mereka akan pergi ke lokasi makam kaisar Dikerenakan Yang Ze mengatakan seharusnya di makam kaisar terdapat elemen tanah Dan setelah berada di depan gerbang makam kaisar Satu persatu dari mereka mencoba membuka gerbang tersebut Namun tidak ada yang berhasil Kemudian secara diam-diam Yang Ze pun menggunakan darah miliknya Yang membuat gerbang itu pun terbuka Dan tanpa mereka semua sadari jika gerbang itu terbuka menggunakan darah milik Yang Ze Setelah berhasil masuk Yang Ze pun sangat terkejut Dikerenakan di sana terdapat sebuah jasad dari seorang kaisar Yang dimana kaisar itu merupakan ayahnya sendiri Namun di sini ia memilih diam dan tidak memberitahukan kepada yang lainnya Dan saat itu Yang Ze memegang cermin emas di sana Yang seketika mekanisme jebakan langsung aktif Kemudian ia pun bersama killing tersedot oleh pusaran pasir Yang membawa mereka menembus ke dalam tanah Yang ternyata mereka justru menemukan jasad dari istri sang kaisar Yang dimana itu adalah ibunya Yang Ze Ia pun bersedih kembali sekaligus bahagia Dikerenakan pada akhirnya bisa menemukan jasad ibunya yang telah meninggal Namun seperti biasa ia tidak menceritakan kepada killing Ia pun memegang cermin emas yang dipegang oleh ibunya saat ini Dan seketika pusaran pasir muncul kembali Melihat hal itu Lian segera membantu mereka agar bisa keluar dari sana Namun Yang Ze memilih tetap berada di sana dan tidak ingin ikut keluar Sambil bersedih Yang Ze mengambil cermin emas itu dan pusaran pasir membawanya keluar dari sana Dan killing beserta yang lainnya menjadi sangat senang Dikerenakan mereka berpikir Yang Ze tidak akan selamat Tidak hanya itu Yang Ze juga mengambil cermin emas yang berada di tangan sang kaisar Dan ia pun menyatukan kedua cermin itu Yang ternyata elemen tanah seketika keluar dari sana Singkatnya mereka pun kembali dengan memberikan elemen tanah dan angin kepada master kila Killing mengatakan elemen tanah sulit mereka dapatkan Beruntungnya Yang Ze berhasil membantunya untuk mendapatkan elemen tanah tersebut Setelah itu Yang Ze pun kembali dan bertemu dengan seseorang bernama Dong He Yang ternyata Dong He ini merupakan pria misterius yang ditemui oleh Killing di makam spiritual Yang telah mengajari Killing sebuah jurus Dan Dong He ini merupakan pengikut dari Yang Ze yang akan mengabdi kepadanya Dikarenakan Yang Ze merupakan anak dari sang kaisar terdahulu Yang dianggap sebagai peneru sang kaisar selanjutnya Diceritakan terdapat lima kerajaan Dan yang terbesar adalah kerajaan Suancang yang terletak di ibu kota saat ini Dan Yang Ze merupakan putra makota dari kerajaan Suancang itu sendiri Ia pun berambisi untuk membangkitkan kembali kerajaan tersebut Keesokan harinya, Yao Ming memanggil Shen Dengan mengataui jika saat ini Shen menjadi lemah dikarenakan cinta Yao Ming pun mengancamnya dengan mengatakan jika Shen merupakan alat pembunuh miliknya Yang dimana ia tidak boleh menjadi lemah Sementara saat ini Killing bertemu kembali dengan Yang Ze Dengan memberikan sejumlah emas dan uang kepada Killing Dan Yang Ze mengatakan jika itu adalah bayaran untuknya Dikarenakan waktu dulu Killing sempat diminta untuk mencatat nama-nama kultifator Yang datang ke kedai miliknya Dan saat itu Killing pun menjadi senang dengan mengajaknya untuk berjalan-jalan Mereka pun mendatangi sebuah festival di pasar ibu kota tersebut Di sana terdapat sebuah perlombaan Dan siapa yang berhasil mengikuti boneka itu menari Maka mereka bisa mendapatkan sebuah pisau cantik Yang Ze lalu mengikuti perlombaan tersebut dan berhasil mendapatkannya Sehingga pisau itu ia hadiahkan untuk Killing sebagai tanda persahabatan mereka Singkatnya setelah keliling kota Mereka berdua pun memutuskan untuk bersumpah menjadi saudara Yang saat itu Yang Ze pun mengambil pisau tersebut Dan sementara Killing mengambil sarung pisaunya Singkatnya Killing Yahua beserta Sen telah mendapatkan tugas baru untuk mencari elemen api Dan saat itu tetua pendeta memberikan sebuah pesan jika mereka harus pergi ke sebuah desa Dikerenakan di sana terdapat elemen api yang harus mereka tangkap Dan keesokan paginya mereka pun telah tiba di desa tersebut yang sangatlah ramai Mereka pun mencoba bertanya kepada warga setempat mengenai keberadaan sumber air panas Dan setelah berhasil mendapatkan informasi itu Mereka pun dengan segera pergi dari sana Setibanya di sebuah danau sumber air panas Killing berencana mengecek ke dalam danau tersebut Setelah mereka menunggu lama Killing tak kunjung keluar Yang ternyata danau itu tiba-tiba membeku Melihat hal tersebut tentu saja mereka berdua pun dengan segera menyelamatkannya Sebelum mereka pergi Sen pun langsung mengambil sampel batu es yang membeku di danau tersebut Dan saat berada di penginapan Yahua pun memberikan minuman dan makanan hangat untuk Killing Sesaat Yahua teringat dengan Killing yang ditarik dari dalam danau yang ia anggap Killing seperti ikan mati Dan hal itu membuatnya tertawa terbahak-bahak Setelah itu mereka pun pergi ke sebuah patung Yang dimana patung itu dapat mengirim sebuah informasi kepada master mereka Namun ternyata patung tersebut seperti dirusak oleh seseorang Dan mereka pun tak bisa mengirim informasi apapun Sehingga membuat mereka curiga jika semuanya ini ada yang tidak beres Di tempat lain Saat ini Yang Z bersama kelompok jubah hitam sedang membantu para warga Yang terkena musibah longsor es Hal itu dilakukan oleh Yang Z supaya warganya yang kesusahan bisa bertahan hidup Yin Chen pun kebetulan berada di sana dan langsung mengampirinya Dengan mengatakan kepada Yang Z jika ia mendapatkan sebuah tugas dari tetua pendeta Untuk mengatasi longsor es yang berada di dekat sana Kemudian sesaat para warga yang sedang makan Tiba-tiba merasakan sakit di perut mereka Saat itu Yang Z pun merasa heran Dikarenakan seharusnya makanan tersebut sangatlah aman Oleh karena itu mereka pun curiga jika saat ini ada seseorang yang mencoba menyakiti para warga Supaya kelompok jubah hitam menjadi tersangkanya Di saat malam hari mereka yang sedang beristirahat Tiba-tiba seseorang misterius datang ke sana dan langsung menyerang mereka Sehingga pertarungan pun terjadi di sana yang membuat Yahuwah terkena anak panahnya sendiri Kemudian Yahuwah menggunakan jurus kekuatan abadi miliknya untuk menyembuhkan luka tersebut Dan pria di sana yang melihat hal itu segera menarik Yahuwah dengan membawanya pergi dari sana Dengan waktu bersamaan Yin Chan yang sedang mencari tahu kenapa warga desa bisa keracunan Ia pun melihat air di sana yang tiba-tiba berubah warna menjadi merah Dan ia pun akhirnya menyadari warga desa terkena racun dari air tersebut Sementara Yahuwah yang diculik saat ini meminta untuk diturunkan Dan ternyata pria itu bernama Nagai yang berasal dari desa tanah api Nagai pun menanyakan dari mana Yahuwah memiliki jurus kekuatan abadi Dan Yahuwah menjawab jika ia merupakan murid dari Maser Kenam yang bernama Sili Nagai yang mendengar hal tersebut langsung menanyakan keberadaannya saat ini Namun di sana Yahuwah pun menjawabnya jika ia tidak tahu keberadaannya Sehingga Nagai tidak percaya akan hal tersebut dengan menganggap Yahuwah sedang membohonginya Singkatnya Nagai pun membawa Yahuwah ke sebuah penginapan Sementara saat itu Kiling bersama Sen telah menemukan keberadaan Yahuwah Dan Kiling pun dengan segera masuk ke dalam untuk mengecek keadaan Kemudian pelayan di penginapan tersebut pun langsung memberikan makanan kepada Nagai Ia pun memaksa Yahuwah untuk makan Sementara ia akan meminum arak tersebut Namun tiba-tiba Nagai seketika pingsan di tempat Dan di saat Yahuwah akan pergi dari sana Sesaat Kiling bersama Sen masuk ke dalam Yang ternyata semuanya ini rencana dari Kiling yang membuat Nagai pingsan di sana Namun di sini Nagai hanya berpura-pura pingsan sehingga mereka pun bertarung di sana Dikarenakan kalah kekuatan Kiling berserta Sen pun terlempar keluar Sementara Yahuwah segera mengadangnya dengan meminta Nagai untuk tidak menyakiti teman-temannya saat ini Dan singkatnya Kiling bersama Sen sedang memikirkan sebuah strategi untuk melawan Nagai dan menyelamatkan Yahuwah Rencana mereka saat ini tidak bisa menggunakan kekuatannya dikarenakan pastinya mereka akan kalah bertarung Kemudian di saat mereka kembali ke penginapan itu Yahuwah saat ini telah tidak berada di sana Mereka pun pergi ke patung informasi dan segera memperbaiki patung tersebut Supaya bisa memberikan informasi kepada Yin Chen mengenai masalah saat ini Dan ternyata dari arah belakang Master Kila membantu mereka untuk memperbaikinya Setelah itu ia pun menghampiri mereka Dan mereka pun berterima kasih kepada Master Kila dikarenakan sudah mau membantunya Kemudian Master Kila pun mengatakan Jika orang yang menculik Yahuwah saat ini merupakan berasal dari desa tanah api Sebelum terlambat Kiling berserta Sen harus segera untuk menyelamatkannya Dikarenakan Master Kila saat ini tak bisa membantu mereka Kemudian mereka pun mulai mencari jejak Yahuwah Mulai dari menelusuri hutan hingga padang pasir Namun tetap saja tidak ketemu Dikarenakan tidak ada pilihan Kiling pun menggunakan singa putih untuk terbang Agar pandangan mereka untuk mencari Yahuwah bisa lebih luas Dan usaha mereka pun pada air yang membuahkan hasil Yang terlihat Yahuwah saat ini sedang disandra Dan Kiling yang sudah tiba disana mencoba untuk menghentikan semuanya tersebut Namun ia terpental dikarenakan kalah kekuatan Kemudian sesaat ia pun memiliki sebuah ide Yang dimana apabila ia terluka dan pingsan Maka Yin Chen akan menyadari hal tersebut Dan segera datang untuk menolongnya Ia pun lalu mencoba memprovokasi Nagai supaya menyerangnya Dan ternyata rencananya itu berhasil yang membuat Nagai marah Dan langsung menyerang Kiling Dengan waktu bersamaan Yin Chen pun merasakan jika saat ini Kiling dalam bahaya Menyadari hal tersebut Ia pun segera pergi untuk menyusul Kiling berada Dan setibanya disana ia pun melihat Kiling yang sudah tak sedarkan diri Yang ternyata Yin Chen beserta Nagai saling kenal satu sama lain Oleh karena itu Nagai pun meminta maaf kepadanya Yang saat itu Yin Chen pun menanyakan kenapa Nagai melakukan semuanya ini Dan Nagai pun menjawab jika ia terpaksa dikarenakan kaisar di desa tanah api Memaksanya untuk mencari cara agar bisa mengatasi bencana di desa miliknya Kemudian Yin Chen pun meminta Nagai untuk melepaskan Yawa Dan ia berjanji akan membantunya Namun saat ini Yin Chen mengatakan jika ia tidak bisa membantu seorang diri Sehingga ia pun membutuhkan bantuan untuk dua orang masyarakat lagi Kemudian Nagai pun mulai berpikir dan langsung menyerang Chen Dengan bertujuan supaya Yao Ming juga datang kesana Tentu saja hal itu berhasil membuat Yao Ming merasakan jika murid miliknya akan dibunuh oleh seseorang Oleh karena itu ia bersama Leah langsung pergi dari sana untuk mencari keberadaan Chen Setibanya mereka berdua di sana Nagai pun langsung mengatakan tujuannya dan meminta maaf kepada mereka berdua Dikarenakan sudah menyerang Chen sebelumnya Ia pun mengatakan jika saat ini ia sangat membutuhkan bantuan Yao Ming beserta Leah Untuk membantunya mengatasi bencana di desa tanah api Namun anehnya di sana Yao Ming dan Leah menyetujui hal tersebut tanpa syarat apapun Singkatnya mereka pun pergi ke desa tanah api dan melihat kancuran desa tersebut akan segera datang Satu-satunya cara untuk mengatasi hal tersebut adalah menggunakan kekuatan dari ketiga master itu Dikarenakan mereka bertiga berasal dari negara Siwancang yang dikenal memiliki kekuatan air Sedangkan desa tanah api seperti memiliki kekuatan api Mereka pun mulai menggabungkan kekuatan mereka untuk membuat sebuah portal Agar bisa melindungi desa tanah api dari kancuran Dan singkatnya mereka semua pun berkumpul untuk mengambil elemen api yang berada di dasar danau tersebut Yang saat ini mereka tidak ada yang bisa masuk ke dalam selain Yahua Dikarenakan Yahua memiliki kemampuan kekuatan abadi Yang apabila ia terluka ia bisa memulihkan tubuhnya dengan waktu yang sangat singkat Saat ia masuk ke dalam danau ia pun mengambil kekuatan api tersebut Namun cebakan di sana mulai aktif yang membuatnya tak bisa keluar dari sana Beruntungnya Nagai menyedari akan hal tersebut dan segera membawanya keluar Ia pun berhasil diselamatkan dan elemen api sudah berada di tangan mereka Setelah itu Nagai pun pamit untuk kembali ke desa tanah apinya dan mereka pun berpisah di sana Sementara saat ini kerajaan Suancang dipimpin oleh seorang kaisar bernama Kaisar Yao Ia pun mendapatkan perintah dari tetua pendeta untuk turun tangan dalam memperbaiki patung dewa Dikarenakan kelima elemen saat ini sudah berhasil dikumpulkan Mereka pun mulai melakukan perjalanan untuk pergi ke patung dewa Dan saat itu Kaisar Yao dikawal oleh banyak sekali pasukan di sana Dari arah belakang Kiling beserta yang lainnya melihat Sang Kaisar yang akan pergi ke patung dewa Dan mereka pun mengikuti dari belakang untuk menjaga perjalanan Sang Kaisar Setelah itu Sang Kaisar beserta pasukannya beristirahat dan berkema di sebuah tempat sebelum melanjutkan perjalanannya Dan Kiling di sana tiba-tiba mendapatkan tugas baru dari tetua pendeta Untuk mengecek hewan spiritual yang berada di hutan tersebut Tetua pendeta memintanya untuk membunuh hewan itu apapun yang berada di hutan tersebut Agar bisa memastikan keselamatan dari Sang Kaisar Sementara dari kejauhan Yang Z melihat tempat peristirahatan Sang Kaisar Dan ia pun memberikan perintah kepada anak buahnya untuk membunuh Sang Kaisar malam ini juga Di saat malam harinya mereka yang sedang berjaga tiba-tiba diserang oleh hewan spiritual yang berada di dalam goa tersebut Sementara itu Yang Z membawa pasukan Juba hitam miliknya untuk menyerang pasukan kerajaan Dan Yang Z mulai masuk ke dalam untuk membunuh Kaisar Yau Melihat kehadiran seseorang di sana Kaisar Yau menjadi sangat terkejut Dan dari sinilah kita mengataui kenapa Yang Z ingin sekali membunuh Kaisar Yau Dikarenakan ternyata Kaisar Yau telah membunuh ayahnya yang merupakan Kaisar terdahulu untuk merebut tata kekuasaan Namun di sana Kaisar Yau mengatakan jika selama ini ia sudah dikendalikan oleh seseorang yang sangat berkuasa Berdengar hal itu Yang Z pun bertanya siapa orang berkuasa tersebut Namun di sini Kaisar Yau belum bisa memberitahukannya dikarenakan ia juga merasa ketakutan Saat itu Kaisar Yau pun mengatakan jika ia sangat menyesal telah membunuh ayahnya Yang Z di saat dulu Dan untuk menembus kesalahannya ia pun meminta Yang Z untuk segera pergi dari sana Sebelum orang yang berkuasa saat ini mengatauinya jika Yang Z anak dari Kaisar terdahulu masih hidup Dan singkatnya Kiling pun melihat perkemaan pasukan kerajaan yang saat ini sudah hancur Ia pun mencari sang Kaisar yang sudah tidak ada di sana Kemudian ia pun melihat sebuah pisau milik Yang Z Dikarenakan sebelumnya mereka mengikat tali persaudaraan dengan menggunakan pisau tersebut Namun saat itu ia memilih untuk diam jika Yang Z merupakan pelaku dari rencana pembunuhan ini Film pun dilanjutkan dengan terlihat mereka yang akan memperbaiki patung dewa Yang saat itu Kaisar Yau juga berada di sana Dikarenakan sebelumnya ia pun diperintahkan oleh tetua pendeta untuk mengadiri ritual tersebut Setelah berhasil diperbaiki semua warga menjadi sangat senang Dikarenakan iblis langit tidak akan bangkit kembali Dan setelah itu Kiling pun menemui Sen Di sana ia tak bisa menahan semua rahasia saat ini Sehingga ia pun bercerita jika orang yang akan membunuh sang Kaisar adalah Yang Z Dikarenakan ia menemukan pisau belati miliknya Dan untuk mengetahui kebenarannya Kiling harus menemui Yang Z terlebih dahulu secara langsung Agar tidak terjadi kesalahpahaman Di saat mereka keluar semua pasukan kerajaan saat ini sedang berpatroli untuk menangkap kelompok Juba Hitam Setelah itu mereka singgah di sebuah kedai dan Kiling memiliki sebuah rencana Yang satu-satunya cara untuk bisa bertemu dengan Yang Z adalah ia harus menyamar menjadi anggota Juba Hitam Yang dimana ia akan ditangkap oleh pasukan kerajaan Dengan begitu Yang Z yang mengetahui jika anggotanya ditangkap pasti akan datang untuk menyelamatkannya Dan keesokan harinya saat ini Kiling kembali ke kedai itu Dengan sebuah topeng dan senjata yang ia letakkan di atas meja Dengan tujuan untuk mengumpan para pasukan kerajaan agar menangkapnya Namun saat ini Sen masih tidak kunjung datang Padahal sebelumnya mereka sudah berjanji akan bertemu di sini Tak lama kemudian pasukan kerajaan langsung mengejar Kiling Dikarenakan dicurigai merupakan anggota dari kelompok Juba Hitam Ia pun dimasukkan ke dalam penjara dan mulai disiksa oleh para penjaga Agar Kiling memberikan informasi mengenai keberadaan Yang Z beserta kelompok Juba Hitam yang lainnya Namun saat itu Kiling tidak mau mengatakan apapun Kemudian tiba-tiba salah satu penjaga itu adalah Yang Z yang sedang menyamar dan langsung membantu Kiling di sana Setelah keluar dari sana Kiling pun sangat marah kepada Yang Z Dikarenakan sudah berencana membunuh Kaisar Kerajaan Suancang yaitu Kaisar Riau Saat ini para master beserta muridnya bertugas untuk melindungi sang Kaisar Akan tetapi kenapa Yang Z justru berencana ingin membunuhnya Dari sinilah Yang Z bercerita jika sebenarnya ia merupakan anak dari Kaisar terdahulu Yang di saat dulu ayahnya dan keluarganya telah dibunuh oleh Kaisar Riau untuk merebut kekuasaan Namun saat ini ia pun telah mendapatkan informasi jika Kaisar Riau bukanlah penjahat yang sesungguhnya Dikarenakan Kaisar Riau sebelumnya telah mengatakan jika ia sudah dikendalikan oleh seseorang yang sangat berkuasa Bahkan Kaisar Riau sebagai Kaisar Kerajaan Suancang dikendalikan oleh orang tersebut Maka dari itu misinya saat ini ingin mencari siapa orang berkuasa itu Agar mengetahui alasan kenapa ayahnya di saat dulu dibunuh Berdengar hal itu Kiling pun akan membantunya untuk menemukan siapa orang berkuasa tersebut Setelah itu Yang Z pun mendapatkan informasi jika gurunya saat ini sedang dalam bahaya Mendengar hal tersebut ia pun segera pergi dari sana Singkatnya Yang Z pun menemui gurunya yang sedang terluka Sang guru pun mengatakan ia diserang oleh pasukan kerajaan yang akan membunuhnya Dan beruntung saja ia pun berhasil menyelamatkan diri Oleh karena itu Yang Z memerintahkan pasukannya untuk menjaga gurunya tersebut Dan membawanya ke tempat persembunyian Di tempat lain Master Lea memberitahukan asal-usul Shen yang sebenarnya Jika sebenarnya Shen berasal dari tempat yang sama dengannya Yaitu jurang kematian Dan Shen memiliki seorang kakak yang bernama Sun Namun saat itu Sun dibunuh oleh Yao Ming Dikarenakan Yao Ming memilih Shen untuk dijadikan muridnya Dan suara gaib yang selama ini ia dengar merupakan suara kakak kandungnya sendiri Yang meminta untuk membunuh Yao Ming agar membalaskan dendam kematiannya tersebut Sementara saat itu Ki Ling menyembunyikan Yang Z di dalam kamarnya tanpa sepengatahuan Yin Chen Dan setelah Yin Chen sudah pergi dari sana Yang Z pun keluar Ia pun mengatakan untuk mengetahui siapa orang yang berkuasa saat ini Maka mereka harus menemui seseorang yang bernama Tian Ji Yang mana di saat kemarin malam Gurunya di saat itu hampir tewas dikarenakan diserang oleh pasukan kerajaan Tak lama kemudian Kaisar Yao pun datang ke sana Dengan mengatakan untuk bisa mengataui siapa orang yang berkuasa saat ini Maka Yang Z harus menemui Tian Ji Dan saat ini Kaisar Yao dibawa kendali oleh orang berkuasa tersebut Ia tidak bisa mengatakan langsung siapa orangnya Dikarenakan bisa dipastikan apabila ia membocorkan rahasia tersebut Maka ia akan mati Sehingga satu-satunya orang yang ia harapkan untuk mengubah semuanya ini adalah Yang Z Dan Kiling yang mendengar hal tersebut akan membantunya Untuk mencari keberadaan Tian Ji Di tempat lain Chen pun menanyakan di mana jurang kematian tempat mereka di saat dulu tersiksa Dan Master Leah mengatakan untuk menemukan lokasi jurang kematian Ia pun harus mencari dulu jurang kejujuran Dikarenakan tempat itu terhubung langsung ke dalam jurang kematian Berdengar hal tersebut Sen pun akan pergi untuk mencarinya Singkatnya keberadaan Yang Z ternyata diketahui oleh Yin Chen Dan disini Yin Chen meminta Yang Z untuk jangan membawa Kiling ke dalam masalahnya Dikarenakan ia tidak ingin Kiling dalam bahaya Di waktu bersamaan Kiling bertemu dengan Sen Dan saat itu Kiling pun mengatakan jika ia akan menemani Yang Z untuk mencari seseorang yang bernama Tian Ji Sedangkan Sen mengatakan jika ia akan pergi mencari jurang kejujuran Sehingga mereka pun berpisah dan akan melakukan misi mereka masing-masing Di saat kembali Ia pun menyadari jika Yang Z telah pergi dan semuanya itu akibat dari Yin Chen Dan Yin Chen pun mengatakan jika ia tidak ingin Kiling terlibat dalam masalah tersebut Kemudian di saat berada di tengah kota Kiling pun mencoba kabur dari sana Namun usahanya itu hanya sia-sia Dikarenakan kemanapun ia pergi Yin Chen pasti bisa menemukannya Dan di saat berada di tepi pantai Kiling pun sangat marah kepada masternya Dikarenakan mencoba menghalanginya untuk membantu Yang Z Melihat tekat yang kuat dari Kiling Yin Chen pada airnya berubah pikiran Dan menyuruhnya pergi untuk menyusul Yang Z Mendengar hal itu Kiling pun menjadi sangat senang dan segera pergi dari sana Kemudian di malam harinya Yang Z berhasil menemukan sebuah tempat yang bisa memberikan informasi mengenai keberadaan Tian Ji Namun di saat pintu tersebut dibuka Sebuah mekanisme mulai aktif Yang seketika Yahua yang sedang tertidur mendapatkan sebuah tanda Jika ruangan milik keluarganya sedang dimasuki oleh seseorang Yang Z yang masuk ke dalam justru terjebak di dalam sana dan tak bisa keluar Bahkan ia pingsan di tempat dikarenakan diserang oleh mekanisme jebakan di sana Setelah itu Yahua pun datang ke sana Dan dia sangat terkejut ternyata yang memasuki ruangan milik keluarganya itu adalah Yang Z Bahkan Kiling juga berhasil tiba di sana dan menanyakan apa yang terjadi saat ini Dan Yahua pun mengatakan jika ia juga tidak mengetahuinya Kenapa Yang Z tiba-tiba bisa berada di perpustakaan tersebut Yang dimana perpustakaan ini merupakan milik kakenya yang bernama Tian Ji Mendengar hal itu Kiling pun sangat terkejut Dikarenakan orang yang mereka cari saat ini ternyata kakek dari Yahua Saat itu Yang Z pun terbangun dan mendengarkan semua cerita dari Yahua Dan ia pun memintanya untuk memberitahukan keberadaan Tian Ji Namun Yahua tidak ingin mengatakannya dan justru menyerang Kiling Ia pun melakukan hal tersebut Dikarenakan ia tak ingin kakenya dalam masalah Setelah itu mereka berdua pun mulai mencari informasi yang berada di perpustakaan tersebut Dan mereka pun menemukan keberadaan Tian Ji yang saat ini berada di pinggir kota Setelah mendapatkan informasi itu mereka pun keluar dari sana Dan saat itu Kiling pun berteriak untuk mengajak Yahua mencari kakenya Namun di sana Yahua tidak mau dan bersembunyi dari Kiling Di tempat lain, Shen Yang saat ini bersama dengan Ni Hong Tak sengaja menemukan sebuah pulau Yang dimana tempat keberadaan curang kejujuran berada di sana Melihat hal itu ia pun segera menyeberangi lautan tersebut Sementara Yahua pun berubah pikiran Dan mau ikut bersama mereka Namun saat itu datang beberapa orang yang menyerang mereka Dan ternyata orang itu adalah Fuyong Yang merupakan pencuri yang mencuri barang milik Yahua di saat dulu Kedatangannya saat ini akan membelaskan dendamnya Sehingga Kiling pun harus bertarung melawan mereka Namun di sana Yahua berhasil disandra oleh Fuyong Tak lama kemudian Yin Chen pun datang ke sana dan berhasil mengalahkan mereka semua Singkatnya mereka pun membahas mengenai cara menemukan keberadaan Tianji Yang saat ini berada di pinggir kota Dengan bersamaan Yahua pun mengingat sesuatu jika di saat dulu kakenya itu pernah mengatakan Jika selama ini Tianji menyimpan sebuah rahasia yang sangat besar Maka dari itu kakenya pun pergi dan tidak kembali Kemudian Kiling pun mengatakan jika saat ini Sian sedang pergi ke jurang kejujuran Yang dimana menggunakan jurang kejujuran mereka tak perlu membuat Tianji Mengungkapkan sebuah rahasia tersebut Dengan begitu mereka pun harus menangkap dan membawa Tianji ke jurang kejujuran Agar rahasia yang berada di Tianji bisa terbongkar secara otomatis Oleh karena itu Kiling pun mendapatkan tugas baru dari Yin Chen Untuk pergi mencari jurang kejujuran tersebut Sementara yang lainnya pergi mencari keberadaan Tianji Dan Kiling yang sedang mencari keberadaan Shen tak sengaja bertemu dengan Nihong disana Ia pun bertanya mengenai keberadaan Shen saat ini Namun Nihong yang tak pandai berbicara hanya memberikan sebuah kode Jika Shen telah menyeberangi lautan untuk bisa sampai di pulau yang berada disana Menyadari hal tersebut Kiling pun menggunakan hewan spiritualnya untuk segera sampai ke pulau itu Setelah tiba disana ia pun bertemu dengan Shen dengan mengatakan maksud kedetangannya kesana untuk ikut bersamanya dalam mencari jurang kejujuran Dan disana mereka bertemu dengan salah satu anak keluarga penduduk di pulau tersebut Sementara itu Yahuwah bersama yang lainnya berhasil menemukan keberadaan kakeknya Namun disana tiba-tiba Fuyong bersama kelompoknya datang dan langsung menyerang mereka Sehingga Yin Chen yang berada disana langsung mengalahkan Fuyong dan kelompoknya tersebut Namun semuanya sudah terlambat dikarenakan sang kakek tiba-tiba muntah darah dan tewas di tempat itu Hal itu membuat Yahuwah menjadi sangat bersedih Satu-satunya keluarga yang ia miliki saat ini telah tiada dan sang kakek yang tewas ketika tubuhnya menghilang dari sana Kemudian Yahuwah pun langsung bertanya kepada Fuyong siapa yang menyuruhnya untuk menyerang mereka Namun disana Fuyong tidak mau menjawab pertanyaan tersebut Setelah itu Yahuwah pun sambil bersedih menguburkan sisa pakaian kakeknya di hutan itu Disana Yahuwah pun memberikan penghormatan terakhirnya Namun saat itu ia pun mencoba mengambil kembali baju milik kakeknya tersebut Dan disana mereka tak sengaja melihat sebuah tulisan di baju itu Yang dimonerasi yang disimpan oleh sang kakek ternyata berada disana Dan tiba-tiba baju itu pun terbang hingga menghilang Bahkan Yahuwah juga menjadi pingsan tak sadarkan diri Singkatnya Kiling beserta Shen berhasil menemukan jurang kejujuran Disana juga ada Lian yang tak sengaja bertemu dengan mereka Kemudian Shen bersama yang lainnya mencoba mendeteksi kedalaman jurang tersebut Dan mereka pun segera masuk ke dalam Di saat berada di dalam badai angin pun begitu kuat Lalu Kiling menemukan sebuah mekanisme yang dapat membawa mereka ke suatu tempat Dan benar saja mereka tiba-tiba berada di depan jurang kematian Tempat pertama kali Shen keluar dari jurang tersebut Di saat masuk ke dalam ia pun mengingat semua masa lalunya Dan siapapun yang bertahan hingga akhir maka mereka akan selamat Sementara di tempat lain Yin Chen bersama Fenghun datang menemui Master Gila Disana mereka berdua mencurigai dalang dibalik semuanya ini adalah Master Gila Yin Chen pun mengatakan di saat mereka berhasil menemukan rahasia di baju kakeknya Yahuwah Seketika baju itu terbang dan menghilang Yang satu-satunya orang yang bisa membuat dimensi ruang dan waktu Hanyalah Master Gila Tak lama kemudian Yeoming beserta Leia datang ke sana Mereka berdua mendapatkan perintah dari tetua pendeta Yang ternyata dalang dibalik kematian Tianji kakeknya Yahuwah itu adalah Master Gila Maka dari itu tetua pendeta memutuskan untuk menangkapnya Tak lama kemudian datang pasukan angin yang menyerang mereka semua Dan Yin Chen dengan segera memusnahkan pasukan angin tersebut dengan kekuatannya Yang ternyata pasukan angin itu adalah anak buah dari Master Gila Sehingga Yin Chen pun dengan segera menyerangnya Dikarenakan Master Gila merupakan dalang dibalik ini semua Dan saat itu Master Gila pada akhirnya berhasil dikalahkan Namun di sana Yin Chen tidak membunuhnya Master Gila yang sudah tidak berdaya langsung mengatakan Jika semua yang ia lakukan ini demi untuk menjaga kerajaan Suancang agar tidak hancur Dan mereka semua akan mengetahuinya nanti siapa dalang dibalik ini semua Singkatnya Yin Chen yang akan kembali tak sengaja menemukan baju milik kakeknya Yahua yang bergantung di sana Melihat hal itu ia pun segera mengambilnya untuk dibawa pulang Dan di saat ia kembali Kiling melihat tulisan di baju itu Namun di sana ia pun merasakan ada sesuatu yang aneh Seperti ia pernah melihat semua tulisan tersebut Yang ternyata ia pernah melihatnya di makam kaisar terdahulu Sehingga ia bersama Yangsei mulai menyadari akan semuanya itu Oleh karena itu mereka akan pergi ke makam kaisar untuk membongkar rahasia tersebut Singkatnya mereka pun tiba di gerbang makam kaisar Yangsei pun kembali menggunakan darah miliknya untuk membuka gerbang tersebut Dikerinakan hanya dengan darah keturunan dari sang kaisarlah yang dapat membukanya Terlihat Kiling beserta yang lainnya pun berhasil masuk ke dalam makam kaisar Namun mereka dikejutkan dengan kehadiran sesosok monster pasir penjaga makam kaisar Yang sudah terusik dikerenakan kedatangan mereka Namun di sana Kiling tersengaja menyerap energi monster pasir tersebut ke dalam tubuhnya Hingga monster itu pun musnah seketika Kiling yang pingsan langsung dibawa oleh mereka untuk diistirahatkan Lalu mereka melanjutkan menyelidiki tulisan di sana Yang ternyata rahasia yang tersimpan selama ini adalah tetua pendeta merupakan perwujudan dari Iblis Langit Yang waktu dulu kalah bertarung Dan saat ini Iblis Langit menyamar menjadi tetua pendeta dan berpura-pura menjadi dewa Tidak hanya itu tetua pendetalah yang membunuh ayah dari Yangsei yang merupakan kaisar terdahulu Dan mengangkat kaisar Yao menjadi kaisar kerajaan Suancang saat ini Dengan maksud supaya tetua pendeta bisa menguasai dan mengendalikan kerajaan Suancang dan dijadikan bonekanya Lalu mereka menemukan sebuah tulisan yang mengatakan Jika tetua pendeta yang merupakan Iblis Langit ini berencana untuk menjadikan seorang master ke-0 Untuk dijadikan wadahnya agar bisa menampung sifat jahatnya Dengan begitu tetua pendeta bisa merasuki tubuh master ke-0 tersebut Diceritakan para master saat ini ada tujuh dan hanya master ke-0 yang tidak diketahui keberadaannya Yang membuat mereka pun mulai kebingungan siapa master ke-0 tersebut Di waktu bersamaan, Kiling pada airnya terbangun dari pingsannya Namun di sana Yin Chen merasakan kekuatan Kiling yang seperti meningkat drastis Hal itu dikarenakan ia menghisap kekuatan dari monster pasir tadi Sehingga di sana Yin Chen pada airnya menyadari jika Kiling memiliki kemampuan untuk menghisap kekuatan apapun Hal itu disadarinya sejak dulu saat pertama kali mereka bertemu Dan Kiling juga tak sengaja menghisap kekuatan miliknya Singkatnya Kiling dibawa pulang oleh Yin Chen Sementara yang saya menceritakan semua kejadian tadi kepada Dong He Dan Dong He berpendapat jika master ke-0 itu merupakan Kiling Dikarenakan Kiling memiliki kemampuan menyerap jurus kekuatan Sedangkan tetua pendeta membutuhkan master ke-0 untuk dijadikan wadah menampung sifat jahatnya Namun di sana Yang Chen masih merasa tidak yakin dan masih tidak percaya Dong He pun kembali mengatakan jika semuanya ini sudah terbukti dan Kiling adalah master ke-0 Sehingga misi mereka saat ini berarti harus membunuh Kiling Agar bisa menghancurkan semua rencana tetua pendeta untuk bangkit menjadi iblis langit di tubuh Kiling Yang tentu saja hal itu mustahil dilakukan oleh Yang Zhe Mengingat Kiling merupakan saudaranya sendiri Kemudian kebenaran itu pun diceritakan langsung oleh Yang Zhe kepada Yin Chen Dan Yin Chen mengatakan ia tidak peduli Meskipun Kiling merupakan master ke-0 Dan wadah penampung sifat jahat dari tetua pendeta Ia akan tetap melindunginya Di sini Yang Zhe sebagai orang yang ingin membuat kerajaan Suancang menjadi aman Mau tidak mau harus membunuh Kiling Dikarenakan hanya itu satu-satunya cara untuk mengalahkan tetua pendeta Namun di sisi lain ia juga tidak sanggup untuk membunuh saudaranya sendiri Setelah itu Yin Chen pun berencana membawa Kiling pergi jauh Agar bisa membuatnya menjadi aman Dan mereka pun akhirnya berangkat Sedangkan Kiling masih kebingungan Kenapa Yin Chen membawanya pergi tanpa mengatakan alasannya Saat itu kepergian Kiling dan Yin Chen disadari oleh Yeoming dan Leah Hal itu membuat mereka menjadi curiga Oleh karena itu mereka pun melaporkan kepada tetua pendeta Mengenai Yin Chen dan Kiling yang pergi entah kemana Dengan waktu bersamaan Pelayan tetua pendeta melaporkan Jika mereka pernah melihat Kiling bersama Yin Chen Dan pemimpin kelompok Juba Hitam Pernah di tempat yang sama Yaitu di makam Kaisar Sehingga semua masar dan murid dikumpulkan disana Dan tetua pendeta mengatakan Jika Kiling dan Yin Chen harus dibunuh Dikarenakan dianggap sebagai pengkhianat Sementara saat ini Kiling terus saja menanyakan kepada Yin Chen Ada apa sebenarnya dan kenapa mereka harus pergi jauh Yang pada akhirnya Yin Chen mengurungnya dengan menggunakan portal Dan akan meninggalkannya disana untuk sementara waktu Yang tanpa mereka sadari jika saat ini Dong He juga berada disana Dan sedang menguping pembicaraan mereka Yang ternyata saat itu Yin Chen akan menemui Yang Zhe yang mengikuti mereka dari awal Disana Yang Zhe menjelaskan jika mereka harus membunuh Kiling Namun Yin Chen tidak akan membiarkan itu terjadi Dan ia mengatakan siapapun yang mencoba membunuh Kiling Maka akan bertarung melawannya Saat itu Yang Zhe pun mengatakan jika ia juga tak mampu untuk membunuh Kiling Dikarenakan Kiling sudah menjadi saudaranya sendiri Maka dari itu ia berencana untuk bunuh diri Melihat hal tersebut Yin Chen pun dengan segera menahannya Dengan mengatakan jika semuanya ini pasti memiliki cara lain Untuk mengalahkan tetua pendeta Sesaat Yin Chen merasakan jika Kiling dalam bahaya Dan menyadari hal tersebut Ia pun segera kembali Yang ternyata Dong He akan membunuh Kiling Sedangkan Kiling merasa heran kenapa ia akan dibunuh Dan tak lama kemudian Yin Chen pun datang tepat waktu Dengan mencoba melindungi Kiling Dan melawan pria disana Namun di saat bertarung Yin Chen pada akhirnya menyadari jika orang di hadapannya saat ini adalah Dong He Yang merupakan sahabatnya yang ia cari selama ini Dan Yin Chen sudah menganggap Dong He ini sudah mati Di dalam pertarungan melawan iblis langit disaat dulu Yang ternyata Dong He ini merupakan murid dari master ke satu yang bernama Zimei Yang saat itu master Zimei memiliki tiga murid dan mereka berdua merupakan murid dari Zimei Pertemuan itu membuat Yin Chen menjadi sangat sedih Setelah bertahun-tahun berpisah Pada akhirnya mereka pun bertemu kembali Saat itu Dong He pun mengatakan jika Kiling adalah sebuah wadah dari tetua pendeta nantinya Dan jika tidak dibunuh maka mereka membiarkan iblis langit akan bangkit kembali Sehingga ia pun tetap berusaha untuk membunuh Kiling Dan berubah menjadi monster yang sangat kuat Yang pada akhirnya Kiling pun terpental dan pingsan akibat terkena serangan tersebut Yin Chen yang tidak terima berusaha melawan Dong He agar Kiling tidak mati Yang pada akhirnya Dong He pun berhasil dikalahkan Sehingga kekuatan monsternya menghilang Singkatnya ia pun membawa Kiling ke dalam sebuah goa untuk disembuhkan Namun disana Yang Zhe melihat jika di tubuh Kiling terdapat sebuah perisai emas Ia pun terkejut akan hal itu Kemudian Yang Zhe membawa Yin Chen keluar Dengan mengatakan jika ia melihat di tubuh Kiling terdapat perisai emas Dan yang ia tahu jika memiliki tanda tersebut Maka orang itu merupakan orang yang sangat penting di kerajaan Suancang Dan kemungkinan besar Kiling merupakan harapan satu-satunya Untuk membuat kerajaan Suancang menjadi aman Oleh karena itu Yang Zhe pun bersumpah Untuk menjaga Kiling apapun yang terjadi Film pun dilanjutkan dengan Yao Ming Yang telah datang kesana dengan mengatakan Jika saat ini tetua pendeta memberikan perintah Untuk membunuh Kiling beserta dirinya Sehingga pertarungan pun terjadi disana Sementara di dalam gua Saat itu Yang Zhe yang tidak ingin Kiling tewas dibunuh oleh Yao Ming Pada akhirnya ia pun memberikan seluruh kekuatannya Dan hal itu ia lakukan supaya Kiling menjadi jauh lebih kuat nantinya Setelah Kiling terbangun Ia pun sangat marah kepada Yang Zhe Dikarenakan kenapa Yang Zhe memberikan kekuatannya Tidak hanya itu Yang Zhe pun memberikan pelakat kerajaan Suancang Dengan meminta Kiling suatu saat nanti apabila ia telah tewas Maka Kiling harus menggantikannya memimpin kelompok cuba hitam Dalam melindungi kerajaan Suancang nantinya Sementara saat ini Yin Chen dan Yao Ming masih bertarung dengan berakhir imbang Namun disana Yin Chen sedikit kewalahan Dikarenakan sebelumnya energi kekuatan yang ia miliki Sudah ia berikan kepada Kiling untuk menyembuhkannya Dan Yao Ming yang masih bisa bangkit Lalu menyerang goa tersebut Yang membuat Kiling dan Yang Zhe terbental oleh serangan itu Namun disana Yang Zhe terluka parah Dikarenakan dirinya saat ini sudah tidak bisa memiliki kekuatan lagi Yang pada airnya Yang Zhe pun harus mengembuskan nafas terakhirnya Yang membuat Kiling menjadi sangat bersedih Kemudian Kiling yang keluar dari goa langsung menggunakan kekuatannya untuk membawa Yin Chen pergi dari sana Melihat hal tersebut Yao Ming pun menjadi kesal Dikarenakan gagal membunuh mereka berdua Singkatnya jasad Yang Zhe dibawa ke dalam makam kaisar terdahulu Yang merupakan ayah dari Yang Zhe Dan dimasukkan ke dalam peti Namun disana Kiling sangat kesal kepada dirinya sendiri yang sangat tidak berguna Mulai dari sini lah Kiling akan menggantikan posisi Yang Zhe untuk memimpin kelompok Jubaidam Dalam menjaga keamanan kerajaan Suancang Kemudian setelah itu mereka pun pergi ke markas kelompok Jubaidam Kemudian Kiling pun mulai menggunakan kekuatan pemberian dari Yang Zhe Yang seketika sinyal itu diterima oleh seluruh pasukan kelompok Jubaidam Dan mereka semua segera kembali ke markas Setelah semuanya berada di markas Kiling pun saat ini menggunakan pakaian beserta topeng milik Yang Zhe Disana ia juga mengingatkan tentang misi mereka saat ini Untuk merebut tata kerajaan Suancang yang dipegang oleh Kaisar Yao Supaya mereka bisa membuat semua warga menjadi aman Dan setelah itu Kiling membuka topengnya yang membuat semua orang merasa terkejut Dikarenakan mereka tahu jika Kiling merupakan murid dari Master Ketujuh Dan Kiling bukanlah pemimpin mereka Namun disana Kiling menunjukkan kekuatan sayap burung Dengan mengumumkan jika ia adalah pemimpinnya Yang merupakan keturunan dari Sang Kaisar terdahulu Mendengar hal itu semua orang sangat terkejut dan mulai mempercayai perkataannya itu Dikarenakan bagaimanapun juga Sebagian besar dari pasukan itu belum pernah ada yang melihat wajah asli dari Yang Zhe Dan singkatnya Kabar mengenai Kiling saat ini menjadi pemimpin kelompok Jubaidam Telah terdengar oleh tetua pendeta Oleh karena itu Lea diperintahkan untuk menyelidiki tentang informasi tersebut Sementara itu tetua pendeta sangat bahagia Dikarenakan wadah untuk mereka bisa bangkit kembali menjadi iblis langit akan segera tercapai Dan tubuh Kiling akan mereka gunakan sebagai wadahnya Kemudian Kaisar Yau dipanggil oleh tetua pendeta Dengan memintanya untuk menjadikan Kiling sebagai putra makota Tidak hanya itu Perintah untuk membunuh Kiling juga dicabut oleh tetua pendeta Singkatnya Kiling pun dibawa untuk menghadap kepada Kaisar Yau Melihatnya disana Kaisar Yau menyadari jika Kiling bukanlah putra makota yang asli Dikarenakan yang ia tahu putra makota yang asli adalah Yang Zhe Kemudian ia pun segera kembali menemui tetua pendeta Dengan mengatakan jika Kiling bukanlah putra makota yang asli Namun tetua pendeta mengatakan ia sudah tahu sejak awal Dan ia tetap menyuruh Kaisar Yau Agar menganggap Kiling sebagai putra makota yang asli Setelah itu Kiling pun dipanggil untuk menghadap kepada tetua pendeta Dan disana Kiling akan disahkan menjadi putra makota di kerajaan Suancang Lalu Kiling mengatakan jika ia akan memenuhi segala perintahnya Namun dengan satu syarat Jika tetua pendeta harus mencabut perintah untuk membunuh Yin Chen Dengan mengizinkannya untuk tinggal bersamanya di istana Setelah itu Kiling pun langsung membuktikan jika ia memanglah putra makota Dengan cara menunjukkan kekuatan burung milik kerajaan Suancang Singkatnya Kiling pun tak sengaja memasuki ruangan milik Kaisar Yau Dan disana ia menemukan sebuah gulungan dan mengambilnya Keesokan paginya Kiling yang kembali menemui Yin Chen Dengan memintanya untuk memperlihatkan isi gulungan tersebut Disana mereka melihat sebuah simbol yang sama persis di kaki milik Kiling Dan tertulis di kata tua pendeta menciptakan wadah sempurna untuk menampung sifat jahat dari Iblis Langit Yang dimana wadah sempurna yang dimaksud adalah Kiling itu sendiri yang merupakan master ke-0 Mengetahui semua kebenaran tersebut tentu saja membuat Kiling menjadi sangat terkejut Ia pun tak menyangka jika dirinya adalah wadah sempurna untuk menampung roh Iblis Langit agar bisa bangkit kembali Setelah semua kebenaran itu terungkap Di saat malam harinya Kiling berusaha kabur dari istana dengan tujuan agar bisa menjauhi tetua pendeta Sementara di tempat lain Yahua mendatangi sang kaisar dengan meminta izin untuk dirinya bisa berjalan-jalan di area sekitar kerajaan Dikarenakan ia belum mengenal daerah tersebut Yang ternyata disana Yahua memiliki maksud terselubung Ia pun sengaja memasuki ruangan rahasia milik kaisar Yau Dengan mencari informasi mengenai master ke-6 yang merupakan masternya dan sekaligus ayahnya sendiri Yang pada akhirnya ia pun menemukan sebuah gulungan Dengan menjelaskan jika master ke-6 berada di pulau hidup abadi Lalu ia pun menemui Lian dengan mengatakan jika master ke-6 berada di pulau hidup abadi Dan mungkin saja kepergian Kiling saat ini ke pulau tersebut Sehingga mereka sepakat untuk pergi ke sana Namun ternyata kepergian Kiling saat ini tidak berada di pulau hidup abadi yang mereka maksud Melainkan ia pulang ke kampung alamannya yaitu kota Huse Kiling yang sedang mabuk sambil mengingat masa lalunya yang begitu menyenangkan Namun saat ini ia tidak menyangka jika terciptanya ia hanyalah untuk wadah sempurna milik tetua pendeta Yang merupakan jelman iblis langit Singkatnya Kiling pun didatangi oleh pasukan kelompok jubah hitam Dengan memintanya untuk segera melanjutkan misi Yangtze yang telah diberikan kepadanya Namun disana Kiling menjawab jika misi tersebut sangatlah berat Dikarenakan mengingat musuh yang mereka hadapi saat ini adalah tetua pendeta jelmaan dari iblis langit Kiling yang sangat berat menjalankan tugas tersebut Ia pun memberikan kekuatan burung kerajaan suancang ke dalam sebuah pedang Lalu pedang itu ia berikan kepada seseorang pria disana yang merupakan adik dari Yangtze Yang ternyata selama ini masih hidup dan bersembunyi di suatu tempat Ia pun meminta adik dari Yangtze itu untuk melanjutkan perjuangan kakaknya Dalam memimpin pasukan kelompok jubah hitam Tak lama kemudian utusan dari tetua pendeta berhasil menemukan keberadaan Kiling dengan membawanya kembali Dan Kiling yang tak bisa berbuat apa-apa langsung mengikuti perintahnya Namun disana Kiling langsung menantang tetua pendeta Dengan mengatakan jika ia sudah mengataui semua rahasia jika tetua pendeta adalah jelmaan dari iblis langit Yang berencana menjadikan tubuhnya saat ini sebagai wadah mereka agar bisa bangkit kembali Mendengar hal itu membuat tetua pendeta tertawa dan langsung membuat ritual untuk menjalankan kembangkitannya Dengan bersamaan Yin Chen menyadari jika Kiling saat ini dalam bahaya Dan ia pun segera menyusul keberadaan Kiling untuk melawan penjaga dari tetua pendeta disana Sementara itu tetua pendeta yang mencoba melakukan ritual Namun ritual tersebut harus gagal dikarenakan perisai emas di tubuh Kiling menolaknya Yang membuat tetua pendeta mengurungkan niatnya dan mencari cara untuk melakukan ritual tersebut Singkatnya Yao Ming beserta Leah mendapatkan perintah dari tetua pendeta untuk membunuh Lian Fenghun beserta Yahuwah Dikarenakan mereka bertiga diketahui sedang pergi ke pulau terlarang yaitu pulau hidup abadi Di tempat lain mereka bertiga saat ini telah berada di pulau hidup abadi Dan menemukan sebuah tempat yang dimaksud Saat itu mereka curiga di dalam sana terdapat sebuah rahasia mengenai Master Genam Mereka pun berusaha membuka celah Namun usahanya hanya sia-sia Dikarenakan pulau hidup abadi itu memiliki kekuatan yang sangat kuat dan susah untuk ditembus Kemudian tiba-tiba Yao Ming beserta Leah berhasil menemukan mereka sehingga pertarungan pun terjadi Di tengah pertarungan terlihat Shen dengan sengaja tidak melawan dan membiarkan Lian menyerangnya Setelah itu Lian pun menyusul Masternya untuk membantunya melawan Yao Ming Merasa kewalahan melawan Yao Ming mereka berdua pun menggunakan kemampuan mereka Yang bisa mengendalikan semua hewan spiritual Sehingga seluruh hewan spiritual datang ke sana dan langsung menyerang Yao Ming beserta Leah Sementara itu tetua pendeta memanggil Yin Chen dan Gila Mereka berdua diberikan perintah untuk membantu Yao Ming beserta Leah dalam membunuh Feng Wun, Lian dan Yau Hua Terlihat Feng Wun memberikan semua kekuatannya kepada Lian Dikarenakan ia tahu jika nyawanya tidak akan lama lagi Apabila ia mati maka Lian resmi menggantikannya menjadi Master selanjutnya Dan setelah itu ia pun mendorong Lian agar masuk ke dalam pulau hidup abadi Singkatnya di saat berada di dalam Saat itu Lian mendengar suara dari Master ke-6 yaitu Sili Dan Master ke-6 mengatakan ia berada di tempat itu dikarenakan telah diberikan tugas oleh tetua pendeta Untuk menjaga seseorang yang tak lain adalah Zimei Master pertama Dikarenakan kekuatan Zimei yang begitu sangat kuat bahkan tetua pendeta sendiri takut nantinya Zimei akan membuat kekacauan Maka dari itu Zimei dikurung di dalam pulau hidup abadi dan dijaga oleh Master ke-6 Yang saat ini berubah menjadi monster batu api Kemudian Lian pun menceritakan semua rahasia dari tetua pendeta yang merupakan jelmaan dari iblis langit Mengetahui kebenaran tersebut Master ke-6 akhirnya telah sadar Dan ia pun mau membantu Lian untuk melepaskan Zimei Dikarenakan Zimei satu-satunya harapan untuk bisa mengalahkan tetua pendeta Kemudian Lian diminta untuk bersiap-siap Dikarenakan ia akan menerima kekuatan dari Master ke-6 Yang berfungsi untuk melepaskan Zimei yang berada di penjara perut bumi pulau hidup abadi Setelah mendapatkan kekuatan dari Master ke-6 Seketika pulau hidup abadi menjadi meledak Sementara itu Yahuwah menjadi kesal Dikarenakan seharusnya kekuatan dari Master ke-6 diturunkan kepadanya Dikarenakan bagaimanapun juga ia merupakan murid dari Master ke-6 Sehingga ia pun menganggap Lian telah merampas apa yang sudah seharusnya ia miliki Setelah itu tetua pendeta memberikan perintah kepada para Master untuk menyerang Lian Dan mereka semua pun menggambungkan kekuatannya untuk menyerang Lian Namun disini hanya Yin Chen yang tidak bersungguh-sungguh untuk menyerangnya Dan Fenghun yang melihat adiknya diserang oleh seluruh Master Tentu saja ia pun berusaha untuk menyelamatkannya Namun saat itu Nihong mengadangnya yang membuat ledakan dasyat terjadi Kemudian disana Fenghun pun memilih untuk mengalah dan membiarkan dirinya mati Dengan begitu Lian akan menjadi Master ke-5 dan mewarisi semua kekuatannya Di tempat lain Kiling yang akan dibawa untuk menjalankan ritual kembali Namun tiba-tiba Kiling mampu memberontak dan mengalahkan mereka semua Dan ia pun pergi dari sana untuk menyusul In Chen di pulau hidup abadi Sementara saat ini Lian sangatlah marah dikarenakan kakaknya telah tewas terbunuh Dan seketika kekuatan dari Master ke-5 masuk ke dalam tubuhnya Sehingga saat ini Lian memiliki kekuatan dari dua Master Yaitu Master ke-5 dan Master ke-6 Dan Lian yang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa saat ini langsung menyerang mereka semua Sehingga semua Master beserta murid disana kewalahan untuk melawannya Namun siapa sangka Yahua juga ikut menyerang Lian Dikarenakan menganggap Lian telah mengambil kekuatan Master ke-6 Yang merupakan Masternya dan sekaligus ayahnya sendiri Setelah itu kekuatan dari kedua Master yang berada di tubuh Lian Tiba-tiba saling bertabrakan yang membuatnya melemah Dan di saat itulah Yao Ming beserta kila berusaha membunuhnya Namun In Chen yang berada disana langsung menyelamatkan Lian untuk segera pergi dari sana Singkatnya Lian saat ini telah terbangun dari pingsannya Ia pun menceritakan saat berada di pulau hidup abadi Jika Master ke-6 telah diubah bentuknya oleh tetua pendeta menjadi monster batu api Untuk menjaga Master pertama yaitu si Mei Alasan tetua pendeta menyegel si Mei dikarenakan satu-satunya orang yang saat dulu sudah tahu Jika tetua pendeta adalah iblis langit Maka dari itu di saat dulu tetua pendeta memberikan perintah kepada semua master untuk membunuhnya Namun si Mei terlalu kuat bahkan semua master tak mampu mengalahkannya Sehingga tetua pendeta memerintahkan Master ke-6 untuk menyegel si Mei di pulau hidup abadi Dan setelah menceritakan semuanya itu Lian pun mengajak In Chen untuk segera menyelamatkan si Mei sebelum semuanya terlambat Dengan bersamaan Kiling dan Yahua berhasil menemukan keberadaan mereka Dan Yahua yang masih marah kepada Lian langsung menyerangnya Namun semua serangannya itu tidak berguna Kemudian Lian menjelaskan semuanya itu kepada Yahua yang membuatnya mengerti akan kondisi ini Di lain tempat Leia berusaha menyembuhkan luka Yao Ming sehabis bertarung melawan Lian sebelumnya Dikarenakan kondisi Yao Ming yang begitu lemah Maka saat itu Leia memanggil Nihong Dan ia pun mengendalikan Nihong untuk menyerang Yao Ming Hal itu supaya Yao Ming bisa menyerap semua energi milik Nihong agar bisa sembuh kembali Shen yang berada di sana tentu saja tidak ambil diam Dan ia pun mencoba menyerang mereka agar bisa menyelamatkan Nihong Namun di sana tiba-tiba Nihong putuh diri Yang membuat Shen melihatnya menjadi bersedih Sementara itu Lian akhirnya menunjukkan tempat si Mei di segel Yang ternyata berada di makam spiritual Dan mereka pun kebingungan bagaimana caranya untuk masuk ke dalam Dikarenakan setiap orang hanya bisa satu kali untuk masuk ke dalam makam spiritual tersebut Sedangkan mereka semua sudah pernah masuk ke sana Lalu Shen terpikirkan sebuah cara dengan menggunakan senjata kekuatan berbentuk awan yang ia miliki Dan rencananya itu pun berhasil yang membuat mereka bisa masuk ke sana Singkatnya mereka pun telah tiba di dunia tempat para kultifator yang telah tewas Dan roh para kultifator terlihat bergentayangan di sana Dan di saat itu perjalanan mereka harus terhenti Dikarenakan bertemu dengan Dong He Sehingga Yin Chen yang melihatnya di sana segera mengampirinya Setelah mengetahui jika rencana mereka saat ini untuk menyelamatkan si Mei Membuat Dong He sangat terkejut Dikarenakan ia pun tak menyangka jika si Mei ternyata masih hidup Sehingga ia pun bersedia membantu mereka dengan mengorbankan dirinya Untuk membukakan jalan Agar mereka semua bisa menyelamatkan si Mei Di saat Dong He sekarat Ia pun meminta Yin Chen untuk mengeluarkan Kiling dari tempat ini Dikarenakan Kiling satu-satunya harapan saat ini untuk mengalahkan tetua pendeta Dan jangan sampai Kiling mati di tempat tersebut Sehingga Yin Chen mengirim Kiling beserta Yahua untuk pergi dari tempat tersebut Agar mereka tetap aman Yang pada akhirnya Dong He pun tewas di sana yang membuat Yin Chen sangat bersedih Kemudian Yin Chen bersama Lian melanjutkan perjalanan mereka Dan pada akhirnya menemukan segel yang dimaksud Di sana tertulis untuk membuka segel itu harus menggunakan darah emas Namun saat itu Lian mencoba memberikan darahnya Akan tetapi tetap saja segel itu tidak terbuka Dan tiba-tiba sebuah pisau belati muncul di sana Yang membuat Yin Chen mencoba untuk mengeceknya Yin Chen yang memegang pisau belati tersebut seketika menghilang dari sana Setelah itu Yin Chen pun berada di sebuah tempat yang memiliki pintu yang bertuliskan Siapapun yang mau masuk maka wajib menyerahkan senjata beserta hewan spiritual mereka Yin Chen pada akhirnya melakukan perintah dari tulisan itu Dan seketika pintu tersebut langsung terbuka Sehingga di sana ia pun berhasil menemukan master pertama yaitu Zimei Salah satu orang yang terkuat Bahkan tetua paneta sendiri takut kepadanya Yin Chen yang melihat Zimei berusaha mendekatinya untuk dibangunkan Namun di sana kakinya diikat oleh sejumlah kekuatan yang menjaga tempat tersebut Dan Yin Chen yang tak menyerah mengeluarkan semua kemampuannya agar bisa mendekatinya Yang pada akhirnya Zimei pun terbangun dan melihat Yin Chen berada di sana Di tempat lain Yahuwah beserta killing ternyata berada di dasar tanah pulau hidup abadi Mereka yang telah terbangun sangat terkejut dikarenakan melihat master ke-6 yang telah berubah menjadi monster batu Namun di sini master ke-6 telah mati Dikarenakan kekuatan dari master ke-6 telah masuk ke dalam tubuh lian Kemudian di sana Yahuwah pun sangat bersedih dan ia pun mengadu Jika saat ini ia telah tumbuh dewasa Dikarenakan dari kecil belum pernah melihat sesosok ayahnya tersebut Tak lama kemudian Yao Ming pun datang ke sana dengan berencana membunuh killing Dan killing yang terlihat berusaha menyerang namun harus terlempar dikarenakan kalah kekuatan Sementara saat ini Yin Chen yang berhasil membangunkan Zimei sesaat kehabisan energinya Dan tubuhnya juga ditarik oleh akar putih di sana Ia pun tak mampu untuk melepaskan diri hingga pada akhirnya Ia pun mengambuskan nafas terakhirnya Dan killing yang dirinya kalah bertarung melawan Yao Ming Sesaat seperti mendapatkan kekuatan yang sangat luar biasa Yang ternyata kekuatan itu berasal dari Yin Chen yang menandakan masternya saat ini sudah mati Dan membuat killing menjadi master ke-7 dengan mewarisi seluruh kekuatan milik Yin Chen Melihat hal tersebut Yao Ming pun menyadari dikai Yin Chen telah mati Dan ia pun menjadi kesal dikarenakan Yin Chen tidak mati di tangannya Sehingga pertarungan pun kembali Namun pertarungan mereka terhenti akibat kedatangan Leah ke sana Ia pun mengatakan kepadanya untuk tak usah membunuh killing Dikarenakan tetua pendeta tidak ingin killing mati Di tempat lain, Lian yang masih dalam keadaan lemas didatangi oleh seseorang misterius Yang ternyata orang itu adalah Yin Chen Namun anehnya tingkah Yin Chen berubah drastis dan bahkan ia juga melumpuhkan kekuatan milik Lian Singkatnya Leah beserta Yao Ming kembali menghadap kepada tetua pendeta Dengan mengatakan jika mereka gagal membawa killing Tetua pendeta mengatakan jika ia akan menurunkan salah satu master terkuat di muka bumi untuk membantu mereka Mendengar hal tersebut mereka pun menjadi sangat terkejut Dikarenakan mereka baru mengataui jika ada master yang terkuat lagi saat ini Dan master terkuat itu bernama Xiao Chuan Sehingga tetua pendeta memanggilnya di sana Kemunculan master Xiao Chuan membuat Yao Ming beserta Leah seketika tidak bisa menggunakan kekuatannya Yang ternyata kemampuan master Xiao Chuan ini dapat menonaktifkan kekuatan seseorang apabila berhadapan dengannya Kediran master terkuat saat ini membuat Yao Ming menjadi kesal Dikarenakan ternyata masih ada orang yang terkuat selain dirinya Sementara saat ini killing akhirnya mengataui jika masternya telah tewas Dan hal tersebut membuatnya sangat bersedih Ia pun menyesal tidak ikut bersama Yin Chen di saat berada di makam spiritual Dikarenakan pertemuannya di makam spiritual ternyata pertemuan terakhirnya bersama Yin Chen Namun di sana terdapat salah satu master Xiao Chuan yang menghentikan mereka Dan killing pun sangat terkejut melihat Yin Chen yang ternyata masih hidup Namun di sana Shen langsung mengingatkannya Jika di hadapan mereka saat ini bukanlah Yin Chen yang asli Kemudian mereka pun tidak bisa merasakan kekuatan mereka sama sekali Di saat berhadapan dengan master Xiao Chuan di sana Dan master Xiao Chuan seketika menyerang mereka Namun setelah itu master Xiao Chuan pun pergi begitu saja Tak lama kemudian terlihat sebuah portal dimensi terbuka dan mereka pun masuk ke sana Dan di saat masuk ke dalam mereka pun melihat Lian yang sedang diserap kekuatannya Sehingga killing yang melihatnya langsung menyelamatkannya dan membuat Lian bisa selamat Setelah itu Lian menceritakan jika tempat ini merupakan milik tetua pendeta Untuk mengurung para kultifator yang nantinya diserap energi kekuatannya Untuk membuat senjata milik tetua pendeta Dan master Xiao Chuan yang wajahnya mirip seperti Yin Chen merupakan senjata hasil ciptaan tetua pendeta Setelah mendengar semua cerita dari Lian Killing dan yang lainnya akhirnya tahu siapa orang yang mereka temui tadi Lalu mereka pun akan meninggalkan tempat tersebut Kemudian mereka pun merencanakan sesuatu untuk membunuh tetua pendeta Yang membuat mereka pun merasa kebingungan Cara bagaimanakah untuk membunuh tetua pendeta tersebut Kemudian Chen memiliki ide dengan mengatakan Jika mereka harus meminjam senjata milik Yao Ming berupa cermin Dikarenakan siapapun orang yang melihat dirinya sendiri di cermin tersebut Maka bayangan orang itu akan muncul seperti terduplikasi Dan bayangan duplikasi itu akan menyerang dirinya sendiri Sebelum bisa mengalahkan tetua pendeta Maka mereka harus terlebih dahulu mengalahkan master Xiao Chuan yang merupakan senjatanya Singkatnya mereka pun bertemu dengan Yao Ming dan ingin meminjam cermin miliknya Namun disana Yao Ming dengan senang hati meminjamkannya tanpa terpaksa sedikit pun Dan disini Ki Ling tidak mengataui jika Yao Ming sedang melakukan sebuah rencana Agar Ki Ling bertarung melawan tetua pendeta nantinya Setelah itu ia pun memanfaatkan keadaan agar bisa membunuh Ki Ling beserta tetua pendeta Singkatnya kemudian mereka semua mulai menjalankan misinya Untuk mengumpan master Xiao Chuan agar datang ke tempat mereka Tanpa butuh waktu yang lama Umpan yang mereka berikan termakan oleh master Xiao Chuan yang tiba-tiba muncul disana Namun ternyata master Xiao Chuan seketika menyerang Lian dan akan membunuhnya Melihat hal itu Yahua langsung menyelamatkan ya Namun disana ya justru yang ditarik oleh master Xiao Chuan dan akan dibunuh Seluruh energi kekuatannya terhisap yang membuatnya tidak berkutik sama sekali Ki Ling beserta Sen kemudian melemparkan cermin Yao Ming tersebut Kemudian dari arah cermin muncul sosok duplikasi dari master Xiao Chuan yang keluar dari cermin tersebut Sehingga mereka pun bertarung disana Yang pada akhirnya rencana mereka berhasil dan master Xiao Chuan tewas terbunuh oleh duplikasinya sendiri Sementara itu Lian menangis melihat Yahua yang sekarat dan mengembuskan nafas terakhirnya Singkatnya tibalah mereka di istana tetua pendeta Disana Ki Ling berpesan untuk membunuhnya Dika tetua pendeta akan menjadikannya sebagai wadah sempurna Dikarenakan itu satu-satunya cara untuk menggagalkan kebangkitan dari iblis langit Tak lama kemudian datang lama Serkila kesana untuk menjemput Ki Ling Yang ternyata tetua pendeta kali ini ingin melakukan ritualnya sekali lagi Dan saat ini tetua pendeta telah mengetahui celah dari perisai emas yang berada di tubuh Ki Ling Agar ritual tersebut berhasil ia lakukan Yang pada akhirnya tetua pendeta pun berhasil mengontrol jiwa Ki Ling sepenuhnya Dengan bersamaan tetua pendeta membunuh Kaisar Yao Yang dimana ia akan menjadikan Ki Ling sebagai Kaisar di Kerajaan Suancang Dan setelah itu Ki Ling diangkat menjadi Kaisar di Kerajaan Suancang yang baru Ki Ling yang saat ini jiwanya sudah dikendalikan oleh tetua pendeta Seketika mengamuk dan menyerang siapapun di sana Dan Lian mengira itu adalah rencana dari Ki Ling Namun ternyata kali ini Ki Ling sudah kehilangan kesederannya Setelah itu tetua pendeta memerintahkan Master Kila untuk mengosongkan jiwa Ki Ling Agar dirinya bisa masuk ke dalam tubuh Ki Ling Setelah semuanya berjalan lancar Roh tetua pendeta mulai keluar dan akan dimasukkan ke dalam tubuh Ki Ling Lian bersama Sen lalu berencana membunuh Ki Ling Dikerinakan teringat dengan perkatanya untuk membunuhnya Yang pada awalnya mereka sempat ragu Namun saat ini tidak ada pilihan lagi Mereka berdua pun berusaha untuk membunuh Ki Ling Namun serangan mereka tidak ada satupun yang berhasil Namun tiba-tiba ada sebuah kekuatan besar yang menggagalkan tetua pendeta memasuki tubuh Ki Ling Bahkan roh tetua pendeta terlempar keluar dan memasuki tubuh Master Kila Yang ternyata kekuatan besar itu berasal dari Zimei Master Kila yang dirasuki oleh tetua pendeta merasakan sakit yang luar biasa Ia pun tanpa sadar berlari ke arah patung dewa untuk memulihkan energinya Ki Ling beserta yang lainnya datang ke sana dan tanpa ragu Ki Ling langsung menyerangnya Sedangkan Ki Ling dikendalikan oleh tetua pendeta Di saat mereka sudah kewalahan Tiba-tiba Zimei yang merupakan Master ke satu akhirnya muncul untuk membantu mereka Kemudian Zimei pun menggunakan senjata terkuatnya Namun di sana pedang milik Zimei tidak ada satu Yang pada akhirnya Zimei beserta Ki Ling menggabungkan kekuatan mereka Dengan mengubah kedua belas pedang tersebut menjadi satu Yang pada akhirnya Ki Ling pun berhasil membunuh Kila beserta tetua pendeta di sana Setelah itu Lian beserta Sen mengingatkan Jika Ki Ling saat ini adalah kaisar di kerajaan Suwancang Ia harus bisa memakmurkan dan memberikan kedamaian untuk para warga Namun Ki Ling menjawab jika ia tidak pantas menjadi sang kaisar Dan yang pantas menjadi sang kaisar saat ini adalah adik dari yang Z Oleh karena itu adik dari yang Z ini dianggat menjadi kaisar yang baru di kerajaan Suwancang Di tempat lain Ki Ling saat ini bertemu dengan Lian Di sana Lian memberikan sebuah tanaman kehidupan yang diberikan oleh Zimei Dan ia meminta Ki Ling untuk membawanya Dikarenakan tanaman kehidupan itu bisa saja digunakan untuk membangkitkan Yahwah kembali yang telah mati Dan setelah itu Ki Ling pun berpamitan kepada Lian Kemudian ia juga menemui Sen yang saat itu sedang memegang pita merah pemberian dari Ki Ling sebelumnya Ia pun dengan segera memakaikan pita tersebut di kepalanya Dan setelah itu Ki Ling pun pergi dari sana dengan memulai mencari keberadaan Yin Zhen Yang saat ini ia yakini jika Yin Zhen masihlah hidup Dan film pun tamat Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir Kalian sangatlah luar biasa Buat kalian yang mau request film selanjutnya silahkan komentar di bawah ini Sampai jumpa di video selanjutnya Saya Pamitulang dari Ning Ali Film Si Otong untuk diri dan salam Sundanas